Training social selling ya modul terbaru teman-teman ya semuanya Dan gak hanya Novi sendiri yang akan jadi pembicara teman-teman karena disini nantinya akan ada Para beauty entrepreneur khususnya adalah top 15 juga yang akan menemani Novi Wow gila keren banget kalau kayak gitu Tapi sebelum kita mulai untuk modul social selling lebih ke fokusnya adalah ke share Boleh teman-teman yang jadi pembicara dibuka mic-nya dan kita akan tepuk oriflame dulu Setuju? Setuju? Siap ya mas ganteng, mas judi siap Oke Mbak Nat, Mbak Mi, Bu Ilna, Maki Setuju Yes, Fredrik, are you ready, Fredrik? Oke Oke, tiga, dua, satu Yes, Indonesia nomor Tidak, dua, 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 dua Terima kasih teman-teman semuanya Wow, aku mau lihat dulu ada berapa Wow, wow, seribu lima ratus peserta Gila keren banget Ya ampun yang udah mau dapetin ilmu dari para pembicara hari ini Oke teman-teman semuanya kita akan melanjuti Di slide yang ini aku mau kenalan dulu teman-teman Saya adalah Novi Dan teman-teman mungkin ada yang baru Dan mungkin juga baru ikutan pertama kalinya gitu kan ya Training yang diadakan oleh oriflame Indonesia Mau kenalan dulu saya Novi Saya sudah 10 tahun di oriflame teman-teman semuanya ya Panjang, lama, waktunya Tapi buat Novi itu gak berasa banget dengan 10 tahunnya Novi di oriflame Dan Novi saat ini adalah posisinya sebagai training and leadership development oriflame Indonesia Dan ini adalah salah satu tugas dan kewajiban aku untuk memberikan teman-teman modul yang terbaru Dan pastinya hari inilah yang ditunggu-tunggu bukan hanya Novi yang sangat exciting Tapi teman-teman pastinya khususnya peserta gitu kan ya Pengen banget dapetin ilmu yang terbarunya ya Nah oke sebelum kita mulai Kita saksikan video yang berikut ini Oh, sorry Oh, sorry Baik multik selamat menikmati 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 pengganti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melalui melalui interaksi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adalah baik itu tatap muka secara langsung ya teman-teman secara offline ataupun secara online media sosial yang teman-teman gunakan saat ini tapi kuncinya adalah social selling itu adalah untuk menjalin atau menciptakan hubungan sosialisasi dengan siapapun teman-teman ya oke teman-teman terus kalau misalnya kita mau ngomongin sebar karena kita adalah sekarang fokusnya share kalau dulu teman-teman fokus share itu adalah show itu pasti kirim hanya katalog ya kan teman-teman kalau dulu tuh show invite gitu kan nah kalau share ini sekarang udah jadi satu bagian satu paket bukan hanya kita mengirimkan katalog memberikan katalog teman-teman tapi kita juga menindaklanjuti dari katalog itu dan kita juga menceritakan kisah kita sendiri mengenai baik itu mengenai produk baik itu mengenai bisnis baik itu mengenai personal life kita sendiri itu kunci dari share teman-teman semuanya oke yang tadi sudah Novi jelasin bahwa kita pertama ini adalah pengenalan mengenai social selling ya teman-teman ini teman-teman kita yang tadi Novi bilang sudah udah bilang kan bahwa hidup kita itu harus bersosialisasi ya nah kalau misalnya kita mau ngomongin hidup bersosialisasi teman-teman kok ini oke ya berarti yang pertama yang tadi saling berbagi kisah dan pengalaman ya teman-teman semuanya terus yang kedua merekomendasikan hal-hal yang kita suka dan yang ketiga adalah membangun hubungan yang bermakna tapi kuncinya adalah tetap kita bersosialisasi atau berhubungan dengan antar manusia ya teman-teman semuanya seperti itu oke terus sudah gitu membangun hubungan itu intinya adalah peduli dengan sekitar ya teman-teman ya atau menjadi teman yang baik seperti itu teman-teman terus kuncinya teman-teman jadi gak perlu lagi pusing-pusing kalau misalnya apakah harus saya beriklan dengan mempromosikan bisnis saya gitu gak perlu teman-teman yang paling penting adalah cerita mengenai kisahnya teman-teman itu sudah masuk di dalam social selling teman-teman oke kalau misalnya kita ini ada survei teman-teman ya disini survei mengatakan bahwa social selling itu sekarang amat berguna kenapa? karena saat ini 14% itu orang-orang itu sangat percaya pada iklan teman-teman semuanya terus kenapa 14% itu percaya pada iklan? karena mereka biasanya hanya melihat, mendengar, dan membaca ya kan misalnya produk apa gitu kan ya itu ditulis gitu atau mungkin kita melihat iklan di TV ya teman-teman atau juga kita bisa melihat iklan mungkin di social media seperti itu terus percaya pada iklan itu 14% sedangkan kalau untuk 90%nya itu adalah percaya pada rekomendasi kenapa percaya pada rekomendasi? karena orang intinya pasti lebih percaya apa yang kita sampaikan kenapa? karena kita sudah pernah menggunakan contohnya karena kita ngomongin produk Oriflame kita fokuskan produk Oriflame ya mereka orang-orang yang gak tau Oriflame pada saat kita menceritakan kita sudah menggunakan produk Oriflame itu mereka pasti dengar dan oh iya gue percaya dan gue lihat hasilnya gitu kalau misalnya nanti gue cerita mengenai skincare ya kan dan terlihat hasilnya oh dulu Novi tuh wajahnya buram ya misalnya seperti itu tapi sekarang wow keren banget sekarang misalnya seperti itu teman-teman ya kan nah kenapa? karena aku menceritakan kisahku kesuksesanku menggunakan produknya Oriflame itulah makanya orang-orang di luar akhirnya percaya pada rekomendasi apa yang Novi sampaikan apa yang Novi ceritakan seperti itu orang lebih percaya pada pendapat dan rekomendasi pribadi ya teman-teman itu adalah yang harus digarisbawahi kepada teman-teman semuanya siapapun baik teman-teman ini baru join pun juga harus lebih percaya bahwa apapun yang teman-teman sudah gunakan produk Oriflame apapun atau yang teman-teman sudah dapatkan apakah itu mungkin tas dari Oriflame gitu kan dan teman-teman cerita mengenai itu ke orang-orang itu pasti mereka akan lebih percaya ya teman-teman seperti itu oke terus proses social selling Oriflame yang tadi Novi bilang sudah sampaikan bahwa kita ada tiga sebarkan, ajak, dan berinteraksi tapi hari ini kita hanya ingin membahas untuk share atau sebarkan dan untuk slide selanjutnya Novi akan mengundang salah satu nomor satunya wow Oriflame Indonesia ya kan yang sering disebut kakak Maki gitu kan terus udah gitu tapi kalau aku menyebutnya Maki dan Pakki oke aku langsung aja invite untuk Maki, Yulia, Riani, dan Pakki, Pak Andri Wibowo silakan dibuka untuk micnya dan untuk lebih menjelaskan lagi mengenai share oke kakak Novi, semangat pagi teman-teman halo apa kabar, baik-baik semua ya, sehat-sehat semua ya oke aku lanjutkan tentang share, tentang sebarkan untuk memancing minat ya kak slide yang selanjutnya ya kak aku akan kasih tipsnya yang ala aku ya oke sebarkan untuk memancing minat ini maksudnya biar bikin orang tuh penasaran ya apa aja yang perlu disebarkan teman-teman nextnya kak pertama ya teman-teman ya di next kisah dan pengalaman kita tapi yang benar-benar yang kita alamin ya teman-teman yang benar-benar kita alamin yang jujur ya ini jujur ini penting banget ya jujur gitu sesuai dengan yang pernah kita rasain apa dan pastikan yang kita share itu berguna buat orang lain ya terus kita juga bisa share rekomendasi review produk nanti aku kasih contoh kalau teman-teman misalnya passionnya di bidang kecantikan itu juga bisa terima kasih tip dan tutorial kecantikan kalau yang gak jago-jago amat gimana maki ya seperti saya ya nggak apa-apa sebisanya sebisanya kita ya terus yang mesti share ya kalau ada info produk penawaran terbaru dari katalog itu juga kita share karena orang itu akan sangat tertarik beli ya kalau misalnya aduh harganya lagi bagus gitu ya nah yang kita sebarin ini produk dan juga peluang bisnis ya jadi dua-duanya lanjut kakak gimana caranya ya ceritanya ceritanya bisa ini udah pada jago semua secara langsung bisa ya ketemu offline bisa ada yang jago banget di hal ini bisa juga kita sharenya di media sosial nah kalau secara langsung bisa apa aja bentuknya di 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 kumpul-kumpul kafe kantor ya kalau suka ngejim berarti di jim di sekolah sambil ngantar anak sekolah atau teman-teman yang masih sambil kuliah ya sambil kuliah pas ketemu keluarga ya itu eh bisa juga teman-teman kalau di media sosial seperti yang sudah kita rajin pakai setiap hari ya bisa di Facebook Instagram macam-macam teman-teman ya aku sendiri pakai berbagai sosial media karena di tiap sosmed itu biasanya penontonnya agak berbeda ya kalangannya agak berbeda gitu eh oke lanjut ya jadi banyak banget kemungkinan ya eh banyak banget kemungkinan kita bisa nyebarin produk atau peluang oriflame ini nah eh caranya gimana teman-teman pasti percaya pertama bahwa cerita itu gampang sama kalau teman-teman misalnya abis makan di restoran ya terus enak ya terus cerita sama teman-teman ih disana makanannya enak banget gitu atau misalnya kita pas beli kue online ya terus enak banget enak maupun gak enak itu kita biasanya orang Indonesia ya pasti bakalan cerita mau itu enak mau enak itu pasti cerita dan biasanya kita akan jauh lebih percaya kalau itu testimoni orang bukan hanya yang jualan yang ngomong gitu ya nah persiapannya apa waktu mau cerita kalau online teman-teman tujuannya posting itu supaya pembaca percaya dengan kita ya itu dulu tidak selalu kita posting terus orangnya langsung join atau beli jadi yang kita lakuin adalah ngebangun kepercayaan kalau orang itu udah percaya kita mau jualan apapun teman-teman ya mereka mau beli ya mereka mau percaya terus kalau misalnya belum eh ahli-ahli banget ya persiapkan dulu jadi malam-malam itu bikin status untuk besok atau kalau teman-teman yang sangat terorganisir itu seminggu udah bikin jadwal untuk Senin sampai dengan minggu di minggu depan itu udah bikin apa ya terus eh menulisnya kalau online teman-teman ambil sudut pandang menurut aku ya jadi kita tidak menghakimi orang lain tidak eh apa namanya offer gitu ya menurut aku tuh begini menurut aku rasanya begini menurut aku di oriflame itu begini jadi kita sekedar eh share apa yang kita rasain tidak tidak berlebihan ya tidak berlebihan dan tidak menghakimi orang lain nah kalau offline cari tahu dulu siapa dan latar belakang yang kita ajak ngobrol ini siapa ya sebelum kita ketemu orangnya mesti tahu dulu cari persamaan lalu yang paling penting adalah tunjukin bukti kalau jualan bawa produk kalau memungkinkan untuk ketemu kalau kita sedang cerita bisnis cerita hasilnya karena itu lebih powerful daripada kita menceritakan misalnya company profile itu hal kedua tapi yang pertama dilihat orang adalah hasilnya apa gitu ya next kak nah ini misalnya kalau aku mau share tentang lipstick aku akan pakai dan bilang aku udah coba aku udah coba itu yang menarik orang dan ini aku bener-bener pakai foto sendiri untuk cerita dan aku kasih detail berapa kali olesnya karena itu pertanyaan sepanjang masa semakin detail orang semakin lihat kalau informasinya itu semakin jelas orang semakin akan ngerasa penasaran ya terus kasih pertanyaan kira-kira suka yang mana kalau dikasih kayak pertanyaan gitu dia akan ngelihat warna-warna yang yang mana ya yang mana ya gitu lanjut kakak nah oke ini juga cara aku bercerita teman-teman ya jadi ya fotonya sabun ya aku jualan sabun tapi banyak kan yang jual sabun ya yang jual sabun banyak mungkin yang harganya di bawah atau di atas oriflame juga banyak tapi kenapa aku jualan oriflame teman-teman mesti menggali juga value-nya oriflame ya kalau disini aku cerita anakku yang pegang sabun berarti aku berbisnis ini melibatkan keluargaku ya terus aku juga tulis jangan khawatir gak cinta Indonesia karena oriflame bayar pajak ke negara terus ada tulisan juga untuk saat ini jauh lebih baik kalau kita memberdayakan diri ya punya penghasilan dari rumah jadi bagian dari solusi dengan memperkuat finansial keluarga jadi produknya sabun tapi dengan pakai sabun itu teman-teman dari trading nanti teman-teman akan belajar ya untuk yang baru-baru kita gak sekedar pakai sabun tapi kita juga membantu ya mulai dari keluarga kita dulu dan kita ngerjain bisnisnya itu sangat deket sama keluarga kita yang selanjutnya kakak nah ini kalau teman-teman misalnya udah punya cerita perubahan hidup ya kalau misalnya belum bisa pakai punya aplen ya ini juga penting ya ngajak kakak ya ngajak kakak karena aku sangat pengen membraining oriflame itu bisnis keluarga ya jadi aku ceritakan kakakku dulu bagaimana aku mengajaknya ya supaya teman-teman yang misalnya sesama oriflamers atau misalnya yang masih prospek ngeliatnya ya mungkin mengajak keluarga terdekat itu butuh waktu tapi bukannya tidak mungkin ya bukannya tidak mungkin dan ini aku ceritain waktu kami udah berhasil bareng-bareng jalan-jalan keluar negeri untuk kedua kalinya waktu ini di Stockholm ya next kak nah ini slide terakhir ya tipsnya untuk share itu adalah menjalin trust gitu jadi kalau teman-teman cerita produk ya apa adanya jangan berlebihan karena sekali orang tidak percaya nanti tidak percaya terus gitu ya terus supaya orang percaya dengan pribadi kita ceritain juga peran kita yang lain di luar oriflam mau ibu mau mahasiswi ceritakan gitu cerita keluarga hobi keseharian itu sangat penting ya terus bales-bales komen kayak gitu ya teman-teman ya tampilkan diri kita sebagai orang yang ramah dan enak diajak ngobrol sebagai teman bukan hanya sebagai orang yang jualan produk ya gitu jadi memulainya adalah dan is better dan perfect jadi yang penting teman-teman mulai ya mulai jangan ditunda-tunda mulai aja nanti sambil disempurnakan sambil belajar terus ya itu aja kak Novi oke terima kasih banyak untuk teman-teman ditahan dulu tahan ya kalau misalnya ada pertanyaan karena pertanyaannya nanti pada saat terakhir karena ini sebenarnya bukan pertanyaan dan ada jawabannya karena teman-teman bener-bener kita memberikan training hari ini ya oke teman-teman untuk selanjutnya pembicara selanjutnya wow pak frederick nielsen juga hadir di tengah teman-teman semuanya bapak are you ready bapak yes i am very ready wow very ready thank you so much yulia thank you so much Novi and thank you so much Ronnie who will be translating for me yes i'm here pak oke very good so semangat pagi teman-teman i hope you are great semangat pagi teman-teman pak frederick berharap teman-teman dalam kondisi sehat semuanya hari ini i before just jumping into those slides i would just like to say a few words sebelum mulai membahas slide saya hari ini saya ingin menyampaikan beberapa patah kata we go through very special times right now in the world kita sedang melewati saat-saat yang sangat spesial di seluruh dunia saat ini we are the whole world is actually working from home di seluruh dunia pada saat ini sebenarnya sedang sama-sama bekerja dari rumah and what is great for Oriflame is that we have already done this for many 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 years tapi yang sisi baiknya adalah buat kita di Oriflame kita sebenarnya sudah mengerjakan ini sudah melakukan ini jauh sebelumnya but i also know that many of us many of you normally have meetings we meet in cafes we have maybe offline trainings and so on so of course the covid situation is affecting us all tapi tentu saja saya juga sangat paham bahwa teman-teman yang lain juga ada yang punya kebiasaan untuk bertemu secara offline bertemu mungkin di cafe yang artinya kondisi saat ini adalah sesuatu juga yang berbeda buat teman-teman yang lain and i have great news for you and that's what i would like to share dan untuk itu saya punya kabar baik buat teman-teman yang pengen saya sharing hari ini Oriflame is in Indonesia actually at this moment we are doing very very well Oriflame Indonesia pada saat ini kondisinya sangat baik sebenarnya and we are actually growing double digit compared to last year in the same month bahkan pertumbuhan kita dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama itu sampai dengan double digit teman-teman and this is of course thanks to you and to the great work that your communities are doing and that's why and for that I would like to thank you to all of you and to your team and for that and of course also big thanks to all the Oriflame staff in our warehouses in our OECs in our branches that are working to make sure that Oriflame needs Dan tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Oriflame staff yang berada di OEC, di cabang, ataupun di gudang yang memastikan semuanya masih bisa berjalan dengan baik. Dan langsung saja kita akan mulai dengan slide pertama saya untuk hari ini. Di Oriflame, setiap hari semuanya dimulai dari cerita. Dan berbagi cerita adalah salah satu cara yang sangat normal untuk bisa terkoneksi dengan orang lain. Dan tidak ada cara yang paling baik untuk mengetahui kegemaran atau kesukaan orang lain daripada lewat cerita, menceritakan apa yang dia sukai. Dan seperti yang di-sharing oleh Mbak Novi beberapa saat yang lalu, orang saat ini lebih percaya kepada rekomendasi dari orang lain. Dan untuk itu, sekali lagi, kita sebenarnya ada tempat yang sangat tepat karena di sini kita saling berbagi cerita tentang sesuatu yang kita sukai. Oriflame sendiri punya sejarah yang sangat kaya sekali dan juga cukup menarik sebenarnya. Ada banyak cerita bagus di Oriflame tentang para founder kita, tentang para pendiri kita, para orang-orang yang ada di Oriflame tentang produknya itu sendiri. Ada banyak sekali cerita di perusahaan ini. Dan tentu saja itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali dan akan menarik sekali untuk kita ceritakan kepada orang baru dalam rangka untuk memperkenalkan Oriflame dan juga mendapatkan kepercayaannya untuk Oriflame. Let's get into Oriflame. Let's go to the next slide. So, Oriflame story began back in 1967 when two brothers, Robert and Jonas of Joknick, together with a friend, decided to start a cosmetics company in Sweden. Cerita dari Oriflame bermula dari tahun 1967 ketika Bapak Robert and Jonas of Joknick bersama satu orang temannya lagi memulai ide untuk mendirikan perusahaan kosmetik. They started this company with high quality beauty products inspired by the Swedish nature. Dan mereka memulainya dengan membangun sebuah produk yang terinspirasi dari kealamian Sweden. Dan bahkan sejak awal sekali, Oriflame itu sudah masuk dalam model bisnis sosial selling sebenarnya. Dan saat ini kita bisa dengan bangga sekali untuk mengatakan bahwa Oriflame adalah perusahaan sosial selling nomor satu untuk kosmetik di Eropa. Nomor satu, teman-teman. Dan kealamian Sweden terus menjadi sangat penting untuk Oriflame. Dan tentu saja kealamian dari Sweden tetap menjadi sesuatu yang penting buat kita di Oriflame. Dan kita mencoba menggabungkan kealamian Sweden dengan sains yang menjaga untuk mengembangkan produk yang tinggi di Oriflame. Setiap saat kita mencoba memadukan alaminya Sweden dan juga sains terkini untuk menghasilkan produk-produk yang terbaik. Dan Oriflame adalah perusahaan yang dimiliki sendiri, dimiliki oleh keluarga yang memulai Oriflame juga. Dan keluarga ini juga tentu saja memiliki koneksi yang sangat kuat dengan lebih dari 3 juta membernya di seluruh dunia. It is not in many companies where you can meet the founders of the company and they are mingling, they are walking around, speaking with everybody, but that is actually possible in Oriflame. Tidak di banyak perusahaan besar kita bisa bertemu dengan foundernya ketika mereka minggel dan bertemu langsung dengan para membernya. Tapi di Oriflame itu adalah sesuatu yang mungkin dan selalu terjadi. Dan di Oriflame kita selalu percaya kepada orang lain bahkan sejak awal ketika perusahaan ini dibangun. And whether it is in social media or in person, Oriflame is always social. Baik itu lewat social media ataupun dengan pertemuan langsung, Oriflame itu selalu saja tentang sosial. Mari kita lihat beberapa fakta menarik dari Oriflame. So number one, Oriflame is actually selling 1.2 million products every day worldwide. Oriflame sebenarnya menjual lebih dari 1,7 juta produk setiap bulan. Yang kedua, kita telah hadir di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. We have 3 million independent members around the world. Kita punya lebih dari 3 juta member independent di seluruh dunia. And we have more than 50 years of experience guiding and supporting Oriflame members. Dan kita punya pengalaman lebih dari 50 tahun untuk membantu para member kita untuk tumbuh di sini. And Oriflame is doing a lot in terms of charity. Since 2015, we have raised 1.1 million euros. Dalam hal charity, Oriflame juga sangat sosial sekali. Kita telah memberikan lebih dari 1.1 juta euro sejak tahun 2015 untuk aktivitas sosial kita. When it comes to charity, I can also share with you now that in Oriflame Indonesia, we have done many different charity actions. And I believe we have collected more than 200 million Indonesian rupiah since we started collecting money for COVID. Very good. And last fact here on this slide is that we are the number one European social selling beauty company. And sekali lagi, dari fakta ini, teman-teman bisa melihat bahwa Oriflame adalah perusahaan Eropa social selling nomor 1. So, if we go to next. Beauty by Sweden is a very important aspect of Oriflame's brand. Dan kecantikan dari Sweden atau yang kita sebut dengan beauty by Sweden adalah sesuatu yang sangat penting sekali dari merek dagang kita. And because Oriflame is from Sweden, we have a little bit of a different view on beauty. Dan karena kita berasal dari Sweden, kita punya sudut pandang yang sedikit berbeda tentang kecantikan, teman-teman. For us in Oriflame, it's not only about how you look, but it's also about how you live, how you feel, and how you act. Bagi kita dari Sweden, kita tidak melihat kecantikan hanya dari tampaknya kita, tapi kita juga melihat kecantikan dari bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita bertindak dalam kesehariannya kita. And the three main components of beauty by Sweden are Dan ada tiga komponen utama dari beauty by Sweden, yaitu Having a healthy lifestyle Yang pertama adalah memiliki gaya hidup yang sehat Having a beautiful skin Memiliki kulit yang indah And having a personal expression Dan tentu saja yang ketiga adalah ekspresi personal And if we go to the next one Sustainability is something that is very, very important to Oriflame Keberlangsungan atau keberlanjutan adalah hal yang juga sangat penting sekali di Oriflame And today, more than ever before, customers are interested in beauty that is produced sustainably With biodegradable formulas And natural origin ingredients that they can believe in Dengan produk-produk yang biodegradable dan juga mengandung bahan-bahan yang sangat natural The customer want to know how the products are made and where the ingredients are sourced from Customer saat ini sangat ingin tahu bahan-bahan apa yang digunakan untuk produknya Dan datang dari mana bahan-bahan tersebut And in Oriflame, we are very proud of how we develop our products, how we produce our products in a very sustainable way Dan di Oriflame, kita sangat bangga sekali untuk menyebutkan bahwa produk-produk kita telah dibangun dan dibuat dengan cara-cara yang sangat sustainable So, let's now take a moment to look at the video about Oriflame's approach to sustainability Dan bersama-sama mari kita saksikan video yang menceritakan tentang pendekatan Oriflame terhadap sustainability Because we're from Sweden, nature holds a special place in our hearts It's part of who we are and how we live It's where we go to re-energize and reconnect Nature inspires us to create the beauty products we love But nature is precious, so we need to protect it We want future generations to enjoy it as much as we do before it's too late That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products We use 100% green renewable electricity and protect and plant millions of trees each year 100% of our paper and cardboard packaging is sustainably sourced And we're creating more water friendly biodegradable beauty products We've come a long way Our own manufacturing is already climate neutral We're not done yet We're determined to make an even greater difference And become fully sustainable Let's be part of the solution For a better, more beautiful tomorrow Very good So in Oriflame, we really take sustainability very seriously Sekali lagi di Oriflame, kita melihat sustainability sebagai sesuatu yang sangat serius And we're going very far in order to ensure a high quality and a very sustainable product Dan kita sudah melakukan banyak action sekali untuk memastikan produk-produk kita dibuat dengan cara yang tetap mempertimbangkan sustainability So we do something called eco-ethical screening Kita telah melakukan sesuatu yang kita sebut dengan eco-ethical screening Where we make sure that the ingredients that we use in our products that they are ethically sourced, safe to use, and of high quality Dalam prosedur ini, kita memastikan produk-produk yang kita gunakan dibuat dari bahan-bahan yang diambil secara ethical atau mempertimbangkan hal-hal lain selain hanya untuk mengambilnya saja Oriflame, in Oriflame, we never use ingredients from endangered sources Kita di Oriflame tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya atau terancam punah Second one, in Oriflame, we always use natural extracts, never synthetic extracts Yang kedua, kita selalu memastikan Oriflame menggunakan bahan-bahan yang natural, extract-extract natural Tidak pernah menggunakan yang sintetis And we are doing rigorous safety testing of our products Dan kita juga melakukan tes secara regular kepada produk-produk kita And we use independent laboratories to test our products on healthy human volunteers to make sure they are safe to use So we are very proud of everything we do in terms of sustainability in Oriflame Dan sekali lagi, kita sangat bangga sekali dan sangat percaya diri dengan semua yang kita lakukan dalam hal sustainability atau keberlanjutan So we will go to the next one We in Oriflame, we have a very very big portfolio of products Di Oriflame, kita memiliki portfolio produk yang sangat besar sekali We have close to 500 products in Oriflame Indonesia in six different categories Kita mencapai hampir 500 produk dalam enam kategori yang berbeda di Indonesia Kita memiliki skincare, wellness, color cosmetics, fragrance, personal hair care, and accessories Kita memiliki skincare, wellness, personal, kemudian accessories And the product we have, they cover everything to make sure you can have a healthy lifestyle, a beautiful skin, and a personal expression Dan semua produk yang kita miliki memastikan teman-teman memiliki kehidupan yang indah dengan kulit yang sehat, badan yang sehat, dan juga personal expression And I really want to encourage you all to learn as much as you can about the amazing Oriflame products Dan saya mengajak teman-teman sekali, teman-teman semuanya, untuk bisa mempelajari sebanyak mungkin dan mendapatkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang produk-produk di Oriflame Because we know that when you are excited about the product, when you learn about this product, it's much more easy to share and recommend this product, and this will make you even more successful in your work as an Oriflame member Karena dengan mengetahui lebih banyak, teman-teman akan lebih bersemangat untuk membagikan semua informasi tentang produk-produk Oriflame Dan kalau teman-teman aktif membagikan dengan penuh semangat semua hal tentang produk Oriflame, teman-teman otomatis juga akan bisa membangun bisnis yang besar di Oriflame You don't have to be an expert, and Oriflame is providing a lot of professional quality material and tools that will support you in this work, recommending the Oriflame products Dan bahkan teman-teman tidak perlu menjadi ahli sekali dalam hal produk, karena Oriflame akan menyediakan begitu banyak tools dan fasilitas yang mendukung kita untuk bisa mempelajari dan membagikan informasi tentang produk Oriflame All right, very good, that was my part, Novi, back to you Thank you, Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Soalnya yang akan kita share hari ini teman-teman Dan sekarang saatnya kita punya quiz Yeay, aktivitas pertama kita untuk di sesi share ya teman-teman Dan ada hadiahnya teman-teman, tahan dulu ya teman-teman Hadiahnya, wow, yeay Ini dua-duanya ya teman-teman ya Jadi body lotion dan shower cream dari pampering, sesame oil, and magnolia Ya teman-teman, love nature Oke, dan apakah quiznya siap-siap teman-teman Kita akan mulai untuk quiznya Ini dia pertanyaannya teman-teman Jadi ada enam pertanyaan ya teman-teman Langsung cepat-cepatan tulis di kolom question ya teman-teman ya Oke, pertanyaan pertama tuh ada kapan dan di mana Oriflame didirikan Yang kedua, tiga hal dari beauty by Sweden atau sustainability yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Nielsen Yang ketiga, apa saja enam kategori pada rangkaian produk Oriflame Ada catatannya teman-teman, ini sesuai penjelasan di modul share hari ini Bukan di katalog Yang keempat, Oriflame hadir di berapa negara Yang kelima, di mana produk Oriflame dikembangkan Dan yang keenam, berapa jumlah member independen Oriflame Aku akan countdown sekarang Apabila sudah bisa menjawab, langsung aja tulis di kolom questions Beauty by Sweden atau sustainability Tadi teman-teman sudah ada yang jawab benar juga Proses penyeleksian yang ramah lingkungan Ekstrak alami, pengujian keselamatan yang seksama Pertanyaan nomor tiga, apa saja enam kategori pada rangkaian produk Oriflame Yang sesuai sudah disampaikan di sesi Pak Nielsen tadi ya teman-teman Itu ada enam kategori Skincare, wellness, color cosmetic, fragrance, personal and hair care Dan aksesoris teman-teman semuanya Yang kelima, di mana produk Oriflame dikembangkan Eh salah, yang ini pertanyaan kok gak kelihatan sih aku Berapa negara? 60 Terus nomor lima jawabannya produk Oriflame dikembangkan itu adalah di Sweden Dan yang pertanyaan terakhir Berapa jumlah member independen Oriflame itu adalah lebih dari 3 juta Yeay Dan pemenangnya yang benar-benar tepat banget jawabannya itu Ada dua orang Yang pertama namanya Es Mianita dari ProBolingko Yeay selamat ya Nanti tinggal kirim aja email ke cabang atau ke OEC yang teman-teman memang ada di situ Ya di area itu ya teman-teman ya biar nanti Novi tahu Mungkin melalui BC-nya aja Terus yang kedua pemenangnya adalah Sindi Sindi ngasih ini sih nomor konsultan tapi gak usah Novi share ya Jadi ada dua pemenang untuk di quiz pertama ya teman-teman Selamat sekali lagi untuk Es Mianita dari ProBolingko dan Sindi Oke ya teman-teman tunggu selanjutnya seru banget kan Dan untuk pembicara selanjutnya tadi Yulia Riani udah ya kan Pak Nielsen juga udah ya Dan sekarang yang ketiga langsung aja tuh kan Udah buka dia tuh pasti micnya Pakai video gak lah? Bu Ilna Yutisari Hai Pakai video silahkan loh Bu Oke thank you Hai teman-teman semua Oke sekarang sesi saya Saya akan lanjutkan Tadi Pak Fredrik Nielsen sudah bilang bahwa The audit plan is all about telling a story Ya kan Oke mau dong slide selanjutnya no Jadi kita di bisnis ini harus lebih banyak bercerita Apa sih yang paling gampang kita ceritain teman-teman Kita paling mudah menceritakan tentang produk Karena seperti tadi Pak Fred bilang bahwa kita menjual jutaan produk setiap hari Dan kita juga memiliki ratusan produk di dalam katalognya Oriflame Indonesia Ya kan Jadi tidak akan sulit sebetulnya bagi kita saat ini Untuk menceritakan apapun Apapun produk-produk yang kita miliki di Oriflame Oke Nah sebarkan kisah dibalik produkmu Apa sih? Seperti apa? Mau no selanjutnya? Oke Apa sih kisah dibalik produk itu? Ya ini bagian kita harus Apa namanya? Menciptakan dan membagikan kisah dibalik produk Apa sih kisah dibalik produk itu? Yuk kita lihat Ada apa kisah dibalik produk? Oke Dibalik produk yang kita kisahkan itu teman-teman Kita harus bisa menyampaikan Dengan cara yang singkat dan sederhana Berisi pengalaman pribadi Atau pengalaman orang lain Dalam menjual atau memakai Dalam memakai produknya Jadi kita boleh loh Menggunakan pengalamannya orang lain gitu ya Tapi Di dalam social selling ini Kita akan diajarkan Untuk bagaimana kita bisa Menceritakan pengalaman pribadi kita Menggunakan produk kita Nah untuk itu Saya sih sekalian aja Masih menciptakan teman-teman Kalau misalnya kita terpaksa Harus menggunakan pengalamannya orang lain Pastikan produk itu juga sudah dekat dengan kita Mungkin kita hanya tidak punya aja Kisahnya Apa dalam bentuk visual Tapi kita sudah menggunakan produknya Itu jauh lebih baik Untuk mengurangi beban moral Dalam artian Kalau kita menjual sebuah produk Ada lebih Lebih bagusnya Kalau kita sudah Mengenal produk itu Gitu ya Kenapa sih Hal ini amat penting Kenapa teman-teman Karena Kalau kita membagikan sebuah kisah Itu Orang lebih Menghargai Gitu ya Dibandingkan Pendapat Atau Cerita yang didapat Dari iklan Seperti tadi Sudah disampaikan bahwa Hanya 14% Orang membeli produk Karena iklan Ya Sedangkan 90% orang Mencari rekomendasi Dan mau tahu Tentang pengalaman Orang lain Sebelum Membeli produk Kalau kita Mau makan Gitu ya Kita suka Tanya sama orang-orang Kan Disitu enak gak sih Kalau banyak teman kita Yang bilang Ya disitu enak banget Atau disitu Jangan deh Gitu Maka kita akan Mengikuti Apa yang disampaikan dia Ya gak Nah sekarang bagaimana Atau dimana Kamu Akan Menyebarkan Kisah ini Kemana Coba Kita bisa Secara langsung Ya secara offline Membagikan kisahnya Misalnya ketemuan Dengan orang-orang Di cafe Di gym Di sekolah Atau acara kumpul-kumpul Gitu ya Atau kita dengan Sengaja memang Mau membuat Sebuah acara Yang memang kita Ingin berbagi kisah Tentang produk itu Atau Kita bisa Melakukannya Di social media Sekarang sih Udah gak perlu Diajarin lagi ya Teman-teman Kayak udah pada Keren-keren banget Kita bisa membagikannya Di facebook Di blog Di chat group Di whatsapp story Instagram story Wah pokoknya Banyak deh ya Dan macam-macam itu Jadi Itu Bagaimana kita bisa Membagikan Membagikannya Ya itu Di tempat-tempat Seperti itu Nah Ada yang lebih seru Dalam hal Membagikan Kisah Yaitu Melalui Video Gitu ya Tapi Ada sedikit tips nih Buat teman-teman Bagaimana kita Bisa Membuat Sebuah cerita Tentang produk Melalui video Yuk kita simak dulu Video yang satu ini Terima kasih telah-teman Terima kasih telah-teman story about an experience that you've had with your oriflame product is a great way to get people just as excited about things as you are today when we have a product need instead of looking at business advertising we look for recommendations people really value other people's opinion instead of business advertising your story is going to be a really powerful recommendation tool here are some questions to think about before you craft your own product story if your story answers all of these questions you know that you've got something really great what concern did you have before starting to use the product how are you introduced to the product what product was it that you started to use and what results do you have by using the product yourself and what does that mean to you so this is my product story when someone from oriflame approached me and asked me to try out a sample of the novage ecology i was intrigued i've been looking for a skincare solution to help me with my dry skin the results were pretty instant and my skin felt absolutely amazing so within 12 weeks the results were unbelievable my skin felt really nourished and it had given me back that youthful glow it's my absolute favorite super simple right but before you get started on crafting your own product story here's a few do's and don'ts to bear in mind do make it short and sweet so no more than one minute long and make sure that you're choosing a product that you genuinely love and connect with focus on what the results mean to you be passionate relatable and show emotion and make sure that you speak directly to your audience as if you were in the same room don't exaggerate your experience it's really important that your story remains authentic don't refer to any medical conditions or unrealistic claims don't overwhelm people with too much information all at once so you should follow the instructions in this video and write out your own product story practice and record the video on your phone and make sure that it's no more than one minute long share the video with your sponsor and your client manager and then continue to share your product story with three new people every day now it's your turn to go and create your own product story and that was a bit fast at the end i'm so sorry terimakkim the okay ya teman-teman eh eh jadi itu tadi beberapa tips untuk kita membuat eh sebuah kisah eh produk kita nah ingat saat menciptakan kisah dibalik produknya teman-teman semua selalu ada dua hal ya selalu ada Ada yang harus diingat dan ada juga yang kita coba hindari. Yang pertama, pastikan videonya singkat dan jelas, tidak lebih dari satu menit. Karena kalau kelamaan juga nanti nggak dilihat orang, orang jadi skip-skip dan satu menit itu membuat kita fokus. Yang kedua, bikin kisahnya yang personal dan punya arti mendalam untukmu. Jadi kalau saya, tipsnya adalah pilih satu produk yang kayaknya produk itu memang betul-betul jadi solusi untuk diri saya sendiri. Nanti saya akan kasih lihat contohnya ya. Yang ketiga, fokus pada hasilnya dan apa artinya untukmu. Seperti apa sensasinya. Kita cuma punya waktunya satu menit sehingga kurang lebih 30-40 detik itu harus lebih banyak fokus kepada hasilnya. Karena tidak punya banyak waktu dan orang ingin sekali tahu apakah produknya tersebut juga bisa cocok untuk dia. Yang keempat, tunjukkan semangat dan perasaan. Selain kisahnya, yang penting adalah cara menyampaikannya. Pada saat, apalagi ini visual ya, video gitu ya. Jadi sikap wajahnya diperhatikan, wajahnya sendiri diperhatikan seperti apa, apakah sudah cukup rapi gitu ya. Apakah ada minyak-minyak di sekitar wajah gitu. Itu juga berpengaruh dan juga tunjukkan semangat dengan mata yang berbinar-binar. Dan dalam keadaan sehat, jadi jangan pas lagi batuk-batuk misalnya atau lagi suara serak gitu ya. Nah itu mempengaruhi kualitas dari video Anda nantinya. Dan selalu juga ada yang harus kita ingat nih teman-teman. Ya, ada the do's and the don'ts-nya. Nah, nomor satu, jangan melebih-lebihkan pengalamanmu. Jadi harus jujur. Jangan kayak gini, misalnya baru nyobain Novage Bright Sublime 3 hari, terus langsung bilang bahwa, wah ini asli produknya bagus banget, bikin muka saya langsung kinclong dalam 3 hari. Sementara Oriflame tidak memberikan pernyataan seperti itu. Ya, jadi harus jujur. Lalu yang kedua, hindari atau jangan bahkan bahas masalah medis atau penyakit dan memberikan kesan bahwa produknya memiliki khasiat menyembuhkan. Jadi kayak obat. Ini ada dua produk yang paling sering saya lihat testimoninya yang kayaknya seolah-olah seperti obat. Contohnya tender care misalnya gitu ya. Ini bisa menyembuhkan jerawat. Lebih parah lagi saya pernah lihat ini bisa menyembuhkan saryawan. Padahal udah jelas-jelas bukan obat, bukan produk untuk digunakan di dalam mulut gitu ya. Tapi untuk di luar. Nah, ini tidak boleh terkesan bahwa ini adalah obat. Lalu juga seperti coconut shampoo gitu ya. Itu saya pernah lihat foto coconut shampoo bisa membasmi kutu. Terus gambar kutunya banyak banget di tengkuknya gitu. Aduh, enggak banget. Ya, ini hati-hati sekali. Yang ketiga, jangan membuat klaim yang tidak masuk akal atau janji-janji yang berlebihan gitu ya. Itu seperti yang tadi yang coconut itu mungkin masuknya ke janji-janji yang berlebihan ini ya. Dan yang keempat, jangan sampaikan info produk yang terlalu panjang atau sulit dipahami. Kita harus fokus tadi kepada hasil ya, itu lalu juga kalimat-kalimat atau ingredients yang terlalu jelimat itu harus dibahasakan dengan lebih mudah. Ya, kita perlu memberikannya juga tapi untuk sisi edukasi, tapi kita juga memudahkan mereka dengan pengertian yang lebih mudah. Oke, lanjut, yuk kita coba menciptakan kisah dibalik produk kita sendiri. Nah, sebelum kita mencoba membuat testimoninya gitu ya, kita perlu tanya nih teman-teman sama diri kita sendiri. Apa yang mendasari kita memilih produk ini gitu ya? Nomor satu, apa keluhannya, apa keluhan saya sebelum menggunakan produk ini? Contoh, kalau saya pilih Novage misalnya ya, keluhan saya adalah saya punya kulit kering, kusam, nggak kenyal, lembab, nggak lembab, terus kelihatan lebih tua dari usia saya dan saya punya kerutan yang kentara banget. Itu contohnya keluhan saya. Yang kedua, bagaimana saya mengenal produk ini? Contohnya, lanjut yang tadi, saya mengenal ini gara-gara ikutan training produk knowledge di Oriflame, terus ada beberapa rekomendasi produk, lalu saya pilih produk tersebut. Lalu nomor tiga, produk apa yang saya gunakan? Contoh, produk Novage Ultimate Kulit. Yang keempat, apa hasilnya, apa artinya untuk saya? Hasilnya, saya kulitnya jadi lebih cerah, lebih kenyal, lebih lembab, dan membuat saya menjadi semakin percaya diri. Nah, itu contohnya. Kita punya contohnya juga kok di sini ya, teman-teman, kita lihat. Contohnya adalah kisah di balik produk Novage Bright Sublime. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Apa keluhanku sebelum menggunakan produk Novage ini? Kulit saya memiliki banyak bintik hitam, kering, dan tidak rata. Lalu selanjutnya, bagaimana saya mengenal pembintik ini? Dan saya sangat senang saya mengenalnya karena diundang ke grup skincare melalui social media oleh rekan kerja. Dalam grup, mereka merekomendasikan dan saya mencoba. Yang ketiga, produk apa yang saya gunakan? Yaitu Oriflame Novage Bright Sublime Set. Dan yang keempat, apa hasil yang saya dapatkan setelah pemakaian dan apa artinya? Hasilnya, saya merasakan kulit saya menjadi lebih cerah, merata, dan bintik-bintik hitam mulai memudar. Kulit wajah saya jadi lebih lembab dan kenyal, sehingga saya jadi lebih percaya diri. Khususnya saat saya bertemu dengan orang-orang di manapun. Itu contoh untuk satu produk. Mungkin kita perlu lihat lagi ya, contoh lainnya. Bukan skincare deh, yang lain. Nah, ini Nutri Shake. Kisah di balik produk Nutri Shake. Yuk, coba kita simak satu-satu. Keluhannya sebelum menggunakan produk apa? Saya merasa tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan protein tinggi dan serat yang dibutuhkan tubuh. Bisa juga mungkin karena kita punya masalah sebelumnya. Misalnya pencernaan saya agak sedikit terganggu karena saya tidak mengkonsumsi protein dan serat yang dibutuhkan. Gimana saya kenalnya? Teman saya yang memberitahu produk ini bagus karena mengandung produk, mengandung protein dan serat yang saya butuhkan. Yang tidak terlalu saya pikirkan saat makan. Yang ketiga, produk apa yang saya gunakan? Oriflame Nutri Shake. Yang keempat, apa hasilnya setelah pemakaian? Apa artinya buat kamu? Saya merasa lebih sehat dan bisa menjaga berat badan. Juga lebih merasa segar ketika melakukan aktivitas setiap hari. Nah, itu teman-teman ya contoh-contohnya. Nah, saya sekarang mau kasih lihat contoh yang saya punya. Ini beneran nyata yang saya kasih judul. Dulu saya pernah merasa jelek. Dulu saya paling susah diajak foto-foto karena saya merasa tidak fotogenik. Senyum saya kaku, wajah saya tidak cantik, kulit saya kusam, gelap, kering, dan ada kerutan di ujung mata. Setiap kali pakai make-up, enggak ada yang nempel sempurna. Singkat cerita, ini ceritanya saya tahu dari mana tentang produk ini. Singkat cerita, saya bergabung Oriflame karena tertarik sama bisnisnya. Tapi kemudian ikut training aneka produk. Dan dari situ saya tahu bahwa ada produk yang tepat untuk kulit saya. Dari sana saya mengenal skincare perawatan kulit. Saya memilih Novato Ultimate Lift sejak 5 tahunan lalu. Dan banyak perubahan di kulit wajah saya saat ini. Jadi lebih lembab, lebih lembut, lebih cerah, lebih kenyal, kerutan memudar, dan make-up jadi tahan lama. Nah, ini kurang lebih yang sesuai dengan sekuensi 4 pertanyaan sebelumnya. Oke, nah sekarang saya juga punya satu testimoni, satu lagi berupa video. Silahkan disimak. Kamu kayak aku nggak? Pengen punya wajah yang tampilannya segar, dan-dan, tapi nggak kelihatan menor. Ada istilah make-up, no make-up. Nah, kayak gitu. Aku cari-cari nih produknya di Oriflame. Ada nggak ya yang bisa mendukung keinginan aku untuk tampil make-up, no make-up seperti itu? Apalagi di bagian pipi gitu ya, supaya kelihatan lebih cerah dan segar. Ada dong, Oriflame. The One Contouring Kit. Nah, ini produk favorit aku banget. Terutama yang ini nih, blush on. Karena blush on-nya warnanya pink, cerah gitu. Kalau diaplikasikan ke wajah, dan tampilannya wajah jadi kelihatan lebih segar. Kamu kayak... Nah, itu tadi contohnya. Nah, sekarang saya mau kasih apa namanya, apa aja sih yang diperlu kita siapin gitu ya. Apa aja yang perlu kita siapkan kalau kita membuat video testimoni. Nah, contohnya seperti yang tadi saya bikin. Yang saya perlukan seperti yang teman-teman lihat di layar. Yang pertama adalah kamera pastinya. Bisa pakai handphone, bisa pakai video recorder gitu ya. Yang mumpuni gitu, yang pixel-nya jelas gitu ya. Bikin tampilan videonya, look-nya jadi jelas, terang gitu ya. Lalu kalau Anda tidak dibantu oleh orang lain, Anda bisa mendapatkan bantuan dari tripod. Tinggal beli aja di Tokopedia, misalnya itu banyak banget. Tidak mahal juga gitu. Lalu yang ketiga tentunya produk yang mau dibikinin jadi testimoni produknya apa. Dan yang keempat adalah script atau narasi yang ingin disampaikan. Ada baiknya dibikin narasinya rapi gitu ya, menggunakan yang empat sequence tadi. Dan hafalkan atau setidaknya Anda tahu, Anda tahu sequence-nya dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Supaya nggak buang-buang waktu ya. Lalu yang kelima adalah penampilan yang baik, yang memang siap untuk tampil di layar. Dan yang keenam, durasi videonya satu menit aja. Dan untuk membuat video yang seperti tadi, tanpa editing yang terlalu banyak ya, cuman edit awal dan akhirnya aja. Itu saya cuman membutuhkan waktu kurang lebih, kurang dari 15 menit. Ya, itu juga karena sayangnya nggak handy. Kalau andanya sudah lumayan lancar, kayaknya bisa kurang dari itu. Karena saya tidak menggunakan tambahan apapun. Tidak ada tambahan logo, tidak ada tambahan teks, tidak ada tambahan judul. Ya, tentunya kalau Anda mau membuatnya menjadi lebih indah lagi, bisa ditambahkan tambahan-tambahan sederhana itu. Tidak usah terlalu banyak, tapi tidak terlalu banyak juga animasinya, tapi cukup jelas gitu ya, clear. Nah, aplikasi yang diperlukan, dan ini sangat mudah teman-teman, karena ternyata saya tidak memerlukan laptop gitu ya, hanya memerlukan handphone aja. Saya hanya membutuhkan satu aplikasi, kalau aplikasi yang saya gunakan adalah InShot. Tapi saya lihat juga ada beberapa teman yang menggunakan aplikasi Quick atau VLLO. Terserah mana yang teman-teman sukai bisa digunakan. Sekian dari saya, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, dan jadi lebih pede dan makin berani untuk kampil dan mempublikasikan produk histori atau produk testimoni yang teman-teman suka. Ingat, hero produk Anda. Sangat menjual dan membuat Anda juga jadi lebih percaya diri membawakannya. Bye-bye. Terima kasih, Bu Ilna. Oke teman-teman, untuk selanjutnya, kita ada aktivitas lagi teman-teman semuanya, kegiatan lagi. Jadi silakan teman-teman seluruh peserta yang hadir di modul share hari ini, untuk membuat tulisan atau video kisah di balik produk kalian, tidak lebih dari satu menit, dan kirimkan email ke ssarpioindonesia.gmail.com Ya teman-teman, dan ada catatan, kami akan menunggu maksimum satu jam setelah selesai training. Jadi, teman-teman saat sekarang nih, nggak usah dulu, pokoknya fokus dulu sama semua modul share hari ini sampai selesai, dan teman-teman catat aja aktivitas atau yang mesti teman-teman PR dan kirimkan apa aja. Ya salah satunya yang mesti teman-teman kirimkan ini adalah ini, ya. Silakan buat tulisan atau video kisah di balik produkmu, tidak lebih dari satu menit, ya. Pokoknya maksimum satu menit. Pokoknya, terus ya gitu kita nunggu maksimum satu jam setelah selesai training. Dan jangan lupa, harus sesuai dengan empat hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ilma. Oke, dan kembali lagi hadiahnya teman-teman juga sama, ya. Body lotion dan shower cream dari Love Nature, Pampering, Sim Oil, dan Manus Melia. Oke, dan selanjutnya untuk pembicara dari Denpasar. Waduh, pokoknya ini nggak ada yang nggak kenal lah pokoknya nih sama pasangan ini nih gitu kan. Yang suka jalan-jalan, menikmati indahnya pantai, ya kan yang bikin ngiri, khususnya buat aku gitu kan, ngiri banget gitu. Soalnya di Jakarta susah gitu kalau nyari pantai. Langsung aja aku akan mengundang pembicara selanjutnya. Nih, sama Nanta. Hai, Nih. Hai, Kanofi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Suara ku jelas? Di aku jelas. Oke, jadi teman-teman selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk menyimak support dari Ori Flementer baru tentang social selling. Jadi hari ini aku kebahagiaan buat sharing, boleh next kan, Novi? Tentang membuat foto sebelum sudah ya. Jadi kalau teman-teman tahu atau pengalaman pribadi aku juga ya, kalau misalnya ngeliat produk yang disertai dengan rekomendasi produk dari seseorang, apalagi disertai dengan foto sebelum dan sesudah, itu lebih menggugah rasa ingin membeli sesuatu. Teman-teman gitu nggak sih juga? Ya, ya gitu kan. Jadi kayaknya kalau kita ngeliat bahwa apalagi ada kayak hasil nyata dari penggunaan produk kayak gitu ya. Jadi ngebuat kita semakin tak mudah. Nah, oleh karena itu makanya kita juga untuk membuat pelanggan kita ataupun calon partner bisnis kita mau gitu ya, mau juga bisa lebih laku menjual, salah satunya adalah kita membuat juga foto sebelum dan sesudah memakai produk atau foto sebelum dan sesudah teman-teman menjalankan bisnisnya. Next kan, Novi. Jadi ada beberapa, ini ada beberapa tips teman-teman untuk buat foto sebelum dan sesudah ya. Nah, ini contohnya mbak model kita yang boleh ini memakai produk The One. Apa tipsnya? Boleh, next kan, Novi. Jadi usahakan teman-teman kalau foto sebelum gitu ya, jadi foto dengan latar belakang kosong. Jadi jangan yang lagi di keramaian, jangan yang di latar belakang penuh warna-warni. Jadi biar fokusnya ke muka kita ya, terutama kalau misalnya teman-teman lagi memang mau membuat foto dan sebelum menggunakan produk gitu ya, produk makeup. Nah, apa aja sih produk-produk yang kita gunakan? Kita bisa pakai untuk foto sebelum dan sesudah gitu ya. Salah satunya misalnya produk skincare ya, terus produk makeup, terus produk wellness ya. Kalau kita menjual produk-produk tersebut dengan foto sebelum dan sesudah, dijamin orang akan lebih tertarik mencoba produk kita. Ya, jadi pastikan terus kameranya jernih, terus pusatkan pada area yang dituju. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mau membuat foto before dan after, terutama misalnya untuk skincare, pastinya area yang teman-teman foto hanya area bagian muka. Itu foto sebelum, jadi kalau foto sesudahnya. Next kan, Nafi. Jadi gunakan latar belakang yang sama dan posisi yang sama dengan foto sebelum. Jadi dia fokus bahwa melihat perubahannya. Kalau bisa beneran pakai baju yang sama, terus di latar belakang yang sama. Nah, terus pastikan foto terlihat asli ya. Kalau buat foto before after, harus pakai foto yang terlihat asli. Jangan pakai filter ya. Jangan pakai aplikasi edit foto dan alat lainnya. Tapi pastikan aja pakai pencahayaan yang sama dengan foto kita sebelumnya. Jadi itu tips untuk membuat foto sebelum dan sesudah. Nanti di belakang ada contoh yang tak ada untuk sebelum dan sesudah. Ini nih, contoh-contohnya lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya maskara, kalau lagi mau buat foto sebelum dan sesudah untuk maskara. Jadi nggak usah all muka gitu ya teman-teman, tapi fokus aja sama bagian mata. Kayak ini ya. Mbak, ini kan cakep banget ya. Jadi kelihatan banget perubahannya. Kalau pakai maskara, dia bulu matanya jauh lebih gelap, lebih kelihatan lebih banyak. Jadi kan membuat orang pengen ya mencoba. Nah, kalau yang kanan, ini kalau penggunaan no face gitu, skincare. Jadi walaupun misalnya kalau skincare kan butuh waktu ya untuk sesudahnya gitu. Butuh waktu ya, nggak kayak makeup ya. Tapi usahakan juga kita foto di tempat yang sama, menggunakan bodi yang sama dengan cahaya yang sama waktu kita bikin foto sebelum. Oke, next kan, Novi. Itu untuk bikin foto sebelum dan sesudah. Nanti sebarkan di social media. Jadi terutama ada foto produknya, terus ditambahkan dengan foto-foto before, after yang kita udah buat. Nah, selanjutnya ini juga mau ngajak teman-teman untuk ngebahas tentang caption atau status di media sosial yang menarik. Ya, zaman sekarang gitu ya, kita kayaknya jualan banget dan promosinya banyak di social media. Karena sekarang zamannya kerja di rumah. Dan saat ini adalah sangat tepat banget buat kita untuk bikin status-status yang menarik. Kenapa? Karena kayaknya saat ini semua orang itu jalan-jalannya di social media. Benar-benar sih teman-teman? Karena nggak bisa keluar, nggak bisa keluar-keluar. Jadi semua orang jalan-jalannya di social media. Nah, jadi penting banget kita buat status atau buat foto yang menarik. Kenapa gitu ya? Karena dengan foto dan caption yang menarik, orang bisa tertarik. Nah, jadi ini beberapa tips teman-teman. Seperti apa sih caption atau status yang menarik? Jadi ada tujuannya yang jelas, ada interaksinya. Dan kalau bisa menarik perhatian. Next. Nah, kita udah punya contohnya nih. Next Kak Novi. Nah, jadi ini beberapa teman-teman. Contoh caption atau status di media sosial yang menarik. Jadi, misalnya kayak foto-foto ini ya. Wih, cakep-cakep banget ya ini contohnya ya. Jadi, ada deskripsi singkat. Jadi, nggak usah kadang terlalu panjang teman-teman. Terus, jangan terlalu hard selling atau jangan selalu promosi semuanya. Statusnya promosi. Jadi, jangan jadi diseimbangkan gitu ya. Nah, terus tips berikutnya. Usahakan selalu asli. Maksudnya, selalu ciptakan percakapan jujur tentang produk dan bisnis kita untuk menunjukkan keaslian dan ngebangun kepercayaan. Karena itu paling penting, teman-teman. Kalau orang udah percaya, gitu ya. Mereka akan membeli, bahkan akan membeli ulang. Next, Kak Novi. Nah, sekarang kita ada beberapa foto dan caption ya, teman-teman. Kita bisa lihat ya, jadi perbandingan kira-kira yang lebih menarik gitu ya untuk dilihat orang-orang yang mana sih, gitu ya. Kita bahas ya. Yang pertama, nah ini ada kan. Yang pertama, ada statusnya yang sebelah kiri, foto sebelah kiri ya. Dia promosi produk Novage, terus produk Novage-nya fotonya benar-benar profesional gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang satunya lagi mungkin fotonya mungkin agak gelap gitu ya. Sebenarnya, sebenarnya bagus, udah bagus saat ini. Kalau mau promosi aja itu udah luar biasa ya, teman-teman. Namanya effortnya udah bagus kalau teman-teman udah mau nge-upload status untuk berpromosi, itu luar biasa. Tapi, gitu ya, diperhatikan juga misalnya gini. Oriflame itu kan brand yang keren ya, gitu. Jadi, sebisa mungkin kalau kita nge-post produk yang misalnya kita baru datang, produk kita, segala macam, diperhatikan ya, teman-teman. Misalnya kayak, ini estetikanya lumayan nggak ya, gitu. Jadi, jangan asal misalnya kayak terlalu gelap fotonya atau berantakan, kayak gitu. Jadi, lebih dirapi-rapiin lagi. Karena kalau kita misalnya lihat kayak dua status kontennya ini, gitu ya, teman-teman. Kira-kira yang mana menurut teman-teman lebih menarik, gitu. Kira-kira yang mana kalau misalnya teman-teman nge-post, atau teman-teman lihat ya, teman-teman punya teman nge-post, kira-kira akan lebih kayak ngeh, gitu. Kira-kira yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ya. Yang kiri ya, karena kok cakep banget, gitu ya. Yang kanan gimana? Nah, kalau misalnya selama ini teman-teman melakuin yang kanan, nggak apa-apa. Itu udah bagus banget ya, teman-teman udah mau promosi. Tapi hari ini kita belajar ya, buat, gitu ya, buat lebih, biar lebih menarik, dan biar lebih oriflame. Itu kan citranya, apa ya? Citranya apa sih? Internal zona. Foto-foto-nya udah bagus, katalognya udah bagus. Jadi, kita buat juga oriflame-nya foto-foto yang bagus. Next kan, Novi? Berikutnya nih, ada lagi contoh status ya. Yang mana sih yang lebih menarik? Nah, kalau yang satu, dia bilang dia coba pakai lock nature, terus dia tunjukin mukanya, dia tunjukin. Terus yang satu lagi, dia cuma foto produk, terus gitu aja, gitu ya. Kira-kira buat teman-teman, yang mana yang lebih menarik? Untuk misalnya, kalau teman-teman lihat iklannya, teman-teman pasti, ih ini apaan sih? Bikin lebih penasaran yang kiri, kan? Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Kalau mau menampilkan konten-konten di sosial media, teman-teman. Nah, yang sekarang, next kan, Novi? Ini adalah share dari pengalamannya Nih dan Nanta Pribadi ya. Nah, kita itu pernah baca kalau ini dari majalah, eh, for best itu majalah nggak sih? Majalah ya. Katanya, you and your business have seven seconds to make a first impression, gitu ya. Jadi, kita itu katanya bisa menarik orang itu kalau melihat profil kita atau apa, dia itu mau lanjut baca atau nggak, itu tuh tergantung tujuh detik pertamanya, teman-teman. Jadi, tujuh detik pertama, bagaimana tujuh detik pertama? Apakah dia, tujuh detik pertama itu membuat dia tertarik atau nggak? Jadi, kalau nggak, dia akan skip, dia akan lewat, kayak gitu. Tapi kalau tujuh detik pertama yang dia penasaran, siapa sih mbak ini, kayak gitu, dia bakalan lanjut baca-baca, kayak gitu. Makanya, karena itu, gitu ya, Nih itu Pribadi benar-benar berhati-hati banget teman-teman untuk menunjukkan, apalagi misalnya kita kan udah sekarang citranya adalah brand partnernya Oriflame ya. Kita buat nama-nama Oriflame ya, jadi sebisa mungkin untuk menampilkan foto-foto yang benar-benar tak perhatiin. Ini sesuai nggak ya dengan, kira-kira bisa menarik perhatian orang nggak ya, terutama sekarang masih jualan gitu ya, teman-teman. Nah, tergantung teman-teman sekarang misalnya gini, ini kalau gitu aku, kalau gitu aku, kalau nge-post foto nggak bisa seenak-enak, tergantung. Kalau menurut Nih ya, ini teman-teman yang menurut Nih ya, karena Nih masih perlu gitu ya, masih perlu menjual, masih perlu untuk mencari brand partner gitu ya, masih perlu untuk menunjukkan Oriflame. Jadi mau nggak mau nih, itu perhatiin banget. Nah, kira-kira apa sih yang tak perhatiin kalau mau nge-post status atau membuat foto? Boleh next, Kak, Novi? Nah, jadi gini, kita tuh kalau nge-post bisa pakai foto sendiri atau bisa juga sebenarnya mengambil dari berbagai macam platform sekarang yang ada yang bisa kita post. Nah, tapi kayaknya orang-orang atau pertemanan kita itu bakalan lebih percaya kalau misalnya ngeliat hasilnya dari kita, foto kita. Jadi, ini adalah persiapan kalau Nih untuk buat foto dan caption yang menarik, tips, beberapa tips mungkin dari ini buat teman-teman. Jadi, yang pertama ketahui angle foto kita gitu ya. Pertama misalnya kalau teman-teman sempurna dari segala sisi, oke ya. Tapi kalau misalnya kayak Nih, Nih itu, Nih itu udah tahu angle fotoku yang sebelah mana. Jadi, biar cepat gitu kalau foto udah tahu angle-nya. Terus yang paling pasti adalah cahaya ya, cahaya-cahaya. Karena kalau fotonya gelap susah di-edit kayak gitu. Terus, pastikan latar belakang. Kalau misalnya bingung, kadang kalau mau foto apa, beli aja kertas gitu ya di belakang putih gitu ya teman-teman. Atau cari tembok yang putih. Terus, bisa pakai aplikasi edit foto untuk mempercati foto. Ini untuk foto-foto konten ya, bukan foto before after ya. Kalau foto before after, nggak boleh pakai aplikasi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menampilkan konten atau caption gitu ya, pastikan di-edit sedikit fotonya ya. Biar bisa memberikan efek dramatis gitu. Berbagai macam aplikasi edit yang bisa teman-teman pakai. Kalau ini sering banget kalau foto itu pakai Lightroom aja. Zaman sekarang itu banyak banget juga yang udah menyediakan preset-preset teman-teman. Jadi, gampang untuk membuat foto kita yang lebih bagus. Terus, kalau misalnya bingung, kok fotonya kayak apa ya? Nah, cari di foto teman-teman. Carinya di mana? Di media, di Oriflame Media Library atau di Pinterest atau di Instagram. Kalau ini misalnya kayak mau foto sama lipstick, kayak apa ya gayanya foto sama lipstick ya? Cari dulu misalnya di Pinterest. Orang pakai lipstick, fotonya kayak gimana ya? Nah, nanti tinggal ditiruin pegang-pegang foto, eh, pegang lipsticknya kayak gimana. Jadi, biar lebih cepat. Kalau misalnya ngerasa, aduh kayak bingung loh, kayak gimana ya? Bikin foto. Jadi, ide-ide foto itu teman-teman bisa lihat di social media gitu. Atau di Pinterest, segala macam ya. Jadi, kita bisa buat foto yang bagus. Next, kan, Novi. Nah, ini misalnya salah satu contoh, kalau ini pakai aplikasi, ini pakai Lightroom aja teman-teman. Foto produk ini yang before dan after dari sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Itu tak edit sedikit, jadi lebih dramatis sekali ya. Warnanya juga lebih serang gitu ya. Karena, kalau ini percaya banget, foto yang bagus itu sekarang itu ya, apalagi di zaman social media itu membuat orang tertarik gitu ya. Selebgram. Di sekarang tuh yang lagi terkenal banget orang-orang jadi selebgram, influencer. Kalau kita tanya, kenapa sih orang itu pada mengidolakan selebgram itu gitu ya? Pasti karena fotonya bagus. Benar nggak sih? Kalau fotonya nggak bagus ya nggak jadi selebgram. Iya nggak? Iya kan? Karena fotonya bagus, orang-orang tertarik akhirnya jadi mengikuti kayak gimana kisah-kisah hidupnya. Jadi, diikutin dia, ntar beli apa diikutin kayak gitu ya. Karena apa? Padahal sebenarnya kita nggak kenal liasi apa. Tapi karena fotonya jadi mau follow kayak gitu ya. Makanya, dan ini juga beberapa tahun ini merasakan ya teman-teman banyak banget ketemu orang yang ngeliatnya dari mana? Dari foto-foto. Ih, ngeliat fotonya mbak, ngeliat fotonya kayak gitu. Makanya, wah ternyata efek foto itu luar biasa ya. Apalagi untuk bisnis kita, paling buat teman-teman yang mau masih mau mendapatkan pelanggan, mau mendapatkan partner. Jadi, penting banget konten, segala macam. Jadi, kalau mau buat status-status juga ya. Kalau teman-teman liat, status-statusnya nih yang akhirnya banyak like gitu ya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan. Statusnya nggak usah panjang-panjang. Tapi, usahakan di setiap status itu. Teman-teman ada kayak nanya. Misalnya, aku pakai Mihan Honey nih. Teman-teman pakai juga body cream apa. Jadi, kayak gitu. Jadi, kalau bisa, kalau buat status, diisi juga. Pemancing buat yang lain untuk ikutan komen atau ikutan membalas status kita itu. Next kan, Novi. Nah, intinya seperti yang tadi saya bilang, foto dan caption yang menarik akan menarik netizen. Ingin tahu lebih banyak lagi. Jadi, foto yang menarik ngebuat netizen penasaran sama produk kita, penasaran sama bisnis kita, dan penasaran sama Oriflame. Nah, terus yang terakhir ada contoh foto before after. Contoh foto sebelum dan sesudah ya, teman-teman. Seperti yang tadi tak bilang, fokus di area yang sama. Bisa ditambahin produknya seperti ini, produk No Fatman oleh Fandie. Dan ini pemakaian Dewan Brokara. Segitu aja sih, kan Novi. Mudah-mudahan cukup dan aku kayaknya kelamaan udah ngomongnya. Enggak kok, terima kasih ya, Nick. Terima kasih. Sekian. Nah, teman-teman kita akan lanjut. Untuk kegiatan selanjutnya beraktifitas ya, teman-teman. Intermezzo, bukan intermezzo ya. Nah, teman-teman di sini, semua peserta. Untuk membuat foto dengan caption atau status yang menarik. Terus, sama dengan yang kegiatan sebelumnya ya, teman-teman. Untuk mengirimkan ke email srpoindonesia.gmail.com Sekali lagi, Novi ingetin juga. Pokoknya, kita akan tunggu sampai maksimum 1 jam setelah selesai training. Ya, jadi gak perlu sekarang dulu buatnya. Buatnya nanti aja setelah selesai training. Terus langsung kirimin deh, pokoknya. Dan hadiahnya, kembali lagi adalah tetap teman-teman. Body Lotion dan Shower Cream ya, teman-teman ya, dari Love Nature. Satu paket lumayan loh, gitu kan. Oke. Dan masuk selanjutnya, ini adalah, pokoknya ini juga sama nih. Orang pasti kalau ngelihat sosok beliau ini dari jauh pun pakai sedotan yang kecil pun udah pasti ngeliat gitu kan. Wah, gitu kan ya. Terlihatlah dia, Ibu Nadia Miltia. Kenapa mau di sedotan sih? Kenapa sih, Mbak Nadia? Iya, jadi lu tuh tau, sampai dari sedotan itu kan kecil banget kan. Itu orang-orang tuh udah pasti tau lu itu, gitu loh, Mbak. Zaman sekarang orang ngeliatnya sih, kayak tadi nih, gila lewat Instagram, lewat Facebook. Kalau gue ngeliatin lu tadi, sudah ada orang-orang itu. Itu sampai yang terkecil loh. Jangan sampai yang gede-gede dulu, sampai yang kecil aja, udah orang udah pasti tau lu. Langsung aja, Mbak Nadia, silahkan. Cus. Thank you. Wow, udah banyak banget ilmu. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu, kalau nanti di sela-sela aku berbicara, tiba-tiba ada bunyi perut, kriuk-kriuk. Tadi dikit banget makan ininya, terus nggak minum Nutri Shake lagi ya. Jadi dari tadi tuh ada bunyi keruk-keruk gitu. Jadi kalau terdengar, udahlah, kalian mengerti ya. Itu bisa jadi part dari story kita sharing, oke. Itu sih nggak minum Nutri Shake kan gitu ya. Bisa jadi story. Oke, langsung masuk yuk ke slide yang pertama. Setelah tadi semua ilmu dari teman-teman top 15 Indonesia, sekarang mau ngasih tau soal kombinasi konten ya. 80 banding 20. Nah, jadi kalau reflame ngasih tau 80-20, ini katanya 80% kita ngobrolin gaya hidup. Terus 20% itu ngomongin apa teman-teman? Coba boleh dibuka aja Mbak Novi. Nah, yang satu, waktu aku pertama kali lihat slide ini ya teman-teman, banget lihat nih, oke. 80% yang satu, rekomendasi, review produk, tips, tutorial, kecantikan. Itu yang 80% tuh termasuk ya, teman-teman mungkin juga bisa baca. Terus yang konten 20%, oh produk juga. Oh, postingan tentang info produk. Loh, bedanya apa ya gitu. Nah, jadi ternyata bedanya nanti pada saat kita membawakannya, seberapa jauh dikaitkan dengan yang kita alamin, yang kita rasakan, ceritanya tuh kayak gitu teman-teman. Apakah terus plekan gitu Mbak Nat? Misalnya, oke hari ini aku mau posting 10 kali, oke ngitung ya, 8 kali gue udah posting, oke berarti yang 2 kali gitu. Nah, agak lama-lama tuh jadi kebiasaan teman-teman, tapi nggak usah dihitung-hitung banget ya. Yang penting adalah gini, kita merencanakan kontennya. Jadi, jangan acak terus, oke sekarang jam 11, eh aku belum update Instagram, eh aku belum update story gitu ya. Terus, apa ya, apa ya gitu. Nah, sebenarnya Oriflame ngingetin kita soal aturan 80-20 ini sebetulnya supaya, ayo rencanakan dulu yuk para beauty partner, bukan, bukan beauty partner, apa no, brand partner. Salah. Para brand partner, para influencer, rant partner udah harus merencanakan teman-teman kenapa ya. Kita udah social selling company soalnya ya, apapun harus secara terlihat secara social media terutama gitu. Nah, Oriflame bikin aturannya. Kalau nggak salah nih ada videonya kan ya, Nov ya? Kalau nggak salah nih ada video pertama nih. Nggak, nggak ada. Nggak ada. Banat? Banat, kok hilang Banat? Tes, 1, 2, 3, tes. Muncul, kok tiba-tiba hilang tadi? Hilangnya pas di mana, Nov? Yang tadi Banat bilang nih, kalau nggak salah ada video, terus aku bilang nggak ada. Itu update status dulu sebenarnya tadi. Nggak ya? Nggak, ngeles ya dulu. Oke, lanjut ya, sis. Lanjut, teman-teman. Jadi gini, yang diingetin sama Oriflame adalah 80% dari postingan kita itu adalah bagian dari gaya hidup. Jadi yang kayak nih tadi tuh gitu. Terus ingat, Yulia nggak tadi maki, tadi pas pertama banget gitu ya. Dia pas memperlihatkan gambar anaknya juga pakai produk gitu loh. Tapi dikasih lihat dengan orang yang sebenarnya gitu. Bukan sekedar nge-posting foto atau banner yang ada di katalog atau nanti deh ya, dari apps-app lain yang bakal kita bahas gitu. Jadi, tidak sekaku bahwa harus bener-bener dihitung, teman-teman pesannya Mbak Nat kalau buat slide ini ya, yang itu gitu. Tidak sekaku harus bener-bener 80%-20%. Tapi, teman-teman harus pikirin gitu. Mau 50-50 dulu, misalnya nih, aku belum bedek banget Mbak Nat bikin video kayak Mbak Ilna gitu ya. Atau, duh, nih mau latihan angle dulu kayak Mbak Ini gimana ya, angle tuh sesuatu yang mana. Karena, sambil nunggu, daripada enggak sama sekali, teman-teman ya, just do it deh. 50-50 nggak apa-apa deh, pokoknya mana bisa dulu. Oke, ini angle bener-bener bener gitu ya. Terus, habis itu baru, yaudah deh aku mau postingnya yang promo katalog, berarti masuk yang 20% kan ya, gitu gitu. Dan, Oriflame tuh nggak berhenti-berhenti loh ngasih kita, apa namanya, konten sebenarnya bener nggak sih? Belum yang, apa namanya, bazar yang barusan kemarin, belum yang Ramadan paketnya masih ada. Itu sebenarnya part dari konten-konten-konten yang selalu bisa kita bikin buat orang lain ingat terus siapa sih kita gitu ya. Yuk, lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya belum berbahaya. Oke, terus apa aja sih yang perlu disebarkan? Teman-teman, kalau ngomong sebarkan, ini sebetulnya adalah literal translation dari nge-share ya. Apa aja sih yang perlu kita share, teman-teman, yang sebetulnya bisa kita share? Oke, satu bisa dari sosmed library, bisa soal sample product, review product, dan juga tips atau tutorial kecantikan. Nanti satu-satu ada di slide berikutnya. Oke, kita ngomongin dulu soal yang, nah, ini ya. Konten dari social media library. Aku sebetulnya pengen nanya, cuma kan nggak langsung kelihatan ya jawabannya, teman-teman ya. Sebenarnya pengen nanya, ayo siapa yang udah tahu? Kita ada yang namanya social media library. Ya, ini kalau nggak salah sejak Senin yang lalu, teman-teman ya. Basically, kalau yang namanya social media library, teman-teman, yang kemarin masih ingat, Oriflame social media hub, ya, ini simplify-nya. Jauh lebih simple. Ya, buat nyari sesuatunya, itu jauh lebih simple. Walaupun kemarin Mbak Nath udah sempat ada yang nyoba-nyoba gitu ya, ada beberapa yang belum bisa, tapi langsung aku laporin tuh kemarin ke Frederick gitu, tuh saya bilang tenang-tenang. Ya, it's on process gitu ya. Jadi, tenang, teman-teman. Akan selalu di-update, akan selalu di, apa ya, dikasih tahu lagi cara penggunaannya. Jadi, ini adalah kayak, apa ya, rumah kontennya Oriflame, ada banner gitu ya, terutama gitu, yang bisa langsung kita pakai di social media. Ini ada isinya foto, banner, video, terus ada gif juga, teman-teman ya. Jadi, terus kalau misalnya nanti kita ada satu produk atau gambar yang lagi sering banget kita share terus, jangan lupa nanti di bagian sudut kiri bawah, itu ada kayak tanda love-nya, itu teman-teman bisa di-click. Nanti itu akan masuk tuh kemarin ke bagian favorite. Jadi, ada yang, apa, kalau teman-teman sudah lihat, dia ada terbeda-beda, terbagi-bagi, ada bagian skincare, ada bagian, apalagi ya, apa, produk, toiletries, gitu, terus well-being, gitu. Nah, terus ada lagi favorite. Jadi, kita bisa memasukkan si banner-banner yang sekian banyak, tapi yang paling sering kita suka dan kita tahu kita akan butuh nih, masukin ke situ. Tips dari Mbak Nat adalah, misalnya gini, kita udah tahu nih, bulan depan, udah mau deket-deket nih ya, mau masuk ke katalog Juni, insya Allah. Terus kalian udah tahu, kita udah tahu nih, halaman mana aja, yang, oke, aku kayaknya banyak ngomongin ini, jadi kita bolak-balik katalognya liat, cari langsung di social media library, oke, tandain, di love, di love, di love. Pada saat 1 Juni, teman-teman mau nge-share, mau download, mau, apa namanya, ngirim ke WhatsApp, dan lain-lain, insya Allah berarti sudah tersedia semua di, apa namanya, tag favorit kita, teman-teman gitu ya, jadi itu kemarin yang aku, dapet tipsnya, waktu mencoba mutak-mati dulu, gitu, habis mendadak sih sama Mbak Novia, baru di training kemarin, udah disuruh ngasih training, ya. Terima kasih Bu Nadia. Untung langsung gampang pemakaiannya, Nov. Alhamdulillah semuanya gampang banget dipakainya. Nov, ini mas, videonya jadi gak ya Nov? Ada kok videonya, ini lagi aku klik. Yaudah, kita klik. Udah, itu aja. Iya. Itu? Oke. Enggak, enggak ada lagi kok ini. Ada. Intinya sih sebenarnya, teman-teman, kayak kita login biasa, gitu ya, kita login nih, masuk ke, itu udah. Oriflame kita, gitu ya, kita masuk ke website Oriflame kita, udah gitu nanti di bagian sebelah kiri bawah, itu kalau gak salah di bagian perangkat bisnis, itu teman-teman bisa lihat sih, Oriflame social media library ini, dan jeder langsung keluar semua, gitu ya, pokoknya simpel banget kok tampilannya. Nih, tuh, nah ini sekalian ada ya Novia? Klik bagian bisnis saya, terus masuk ke perangkat bisnis, tuh kan, kelihatan langsung si Oriflame social media. Nah, tuh ya, jadi nanti ada si tabnya itu, teman-teman, tab favorite. Jadi, itu yang tadi tips dari aku, coba deh, langsung mulai dari sekarang di filter, mana yang rencananya, mau kita upload nanti ke, apa namanya, ke aneka social media kita, atau mau kita download, untuk mungkin mau kita edit ulang, gitu, itu bisa banget teman-teman, bisa disimpan dari sekarang, bisa kita cek juga dari sekarang. Masih lanjut, oh, jadi, oke, nah, tadi tuh, sebelumnya kan tadi ada kayak gambar logo Bangkok, gitu-gitu ya teman-teman, nah, serunya, jadi hal-hal yang nanti juga berhubungan sama, bukan cuma produk, gitu, tapi juga sama program, ya kan Novia, sama logo-logo, kalau misalnya kayak kita conference, itu katanya bakal lengkap semua, insya Allah, di replaying social media ini, gitu, ya, oke, next-nya, Mbak Nat bertugas, menceritakan kembali, soal ngomongin tester, ya, tadi kalau di depan teman-teman, mungkin, bacaannya, perasan tadi, sampel Mbak Nat, gitu ya, lebih kurang sama, teman-teman ya, tapi yang penting tuh gini, yang perlu, zaman sekarang, ya sih ya, kalau sekarang, kebanyakan di Indonesia masih PSBB, biasanya memang harus, gimana sebisa kita, supaya kita ngasih tahu, si produk kita itu rasanya kayak atas sih, gitu ya, kalau pakai body lotion, terus, wanginya kayak gimana sih, tuh, aku tuh termasuk paling challenging, kalau disuruh jelasin soal, wangi-wangian perfume, gitu ya, tapi ya memang itu harus dilatihkan ya, teman-teman, kalau nanti nih, kita doakan, Indonesia dan seluruh dunia, udah bebas dari pandemi ini, terus kita mulai lagi nih, keluar-keluar, jangan lupa, setiap kali kemana-manapun, teman-teman, bawalah produk-produk Oriflame, yang memang orang lain bisa nyobain, ya, jadi, tips dari Mbak Nat, kalau buat yang slide ini nih, misalnya, kenapa sih ada, itu tuh si sendok es krim itu, gitu ya, ini sendok es krim juga sama, seperti tripodnya Ilna, bisa dibeli di Toppet, ini juga banyak, di Shopee, di mana-mana banyak, teman-teman coba beli deh, kenapa? buat ngasih lihat keprofesionalan kita, pada saat nih, kita mau ngasih produk ke orang lain, terus dia kan mau coba dulu, Natt, Natt, bawa apa Natt, 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 Tender Care, gitu, iya, jadi itu jari, teman-teman, jangan dicolok-colokin langsung, ke dalam si Tender Care-nya, tapi kita kasih lihat, keluarin dari bungkusan khusus, gitu ya, ada sendok kayu, buat ngambil secuil nih, mbak, cobain, gitu ya, itu aja tuh, teman-teman, itu bakalan, apa namanya, kayak langsung menaikkan, kita tuh di mata orang, ih gila ya nih, si brand partner Oriflame nih ya, gitu, mikirin banget loh, gitu ya, tapi kalau misalnya dia hand cream, dan lain-lainnya, nggak apa-apa, nggak usah langsung, nggak usah pakai sendok kayu, tapi kalau yang modelnya dicolok-colok ini loh, teman-teman, ya gitu, kalau misalnya kalian mau bagi-bagi novel, oh iya mah, enak, udah satu-satu, satu biji, gitu, yang mesti hati-hati teman-teman adalah, kalau tiba-tiba kita mau ngebagi-bagi produk, terus disebar-sebar, disebar luaskan, gitu, nah ini harus hati-hati banget, kenapa, jangan-jangan, itu part dari kode etik, yang sebetulnya tidak boleh kita lakukan, apalagi kalau sampai terjadi penjualan, jadi, aku berusaha, ngasih reminder, sama teman-teman semua di sini, yang hari ini, kalau misalnya, kepingin banget, apa namanya, aku pengen bagi-bagi tester ini, itu dan segala macam, coba deh, bicarakan dulu sama bisnis coach-nya, ya, jadi, tanyain sama aplinenya, aplinenya mungkin tanyain lagi sama bisnis coach, untuk memastikan, mbak, kalau aku melakukan ini, buat tester, or sample, dan lain-lain, sebenarnya boleh nggak sih, gitu ya, jadi, benar-benar pasti, teman-teman ya, supaya kita terhindar dari sanksi kode etik, oke, oke, lanjut yuk, kita, jadi, ada tips dari mbak Nes, sebetulnya nanti di slide-slide belakang ya, teman-teman, oke, ini adalah soal beauty edit, ayo, siapa yang jarang lihat, beauty edit, teman-teman, jadi, beauty edit itu sebenarnya, kayak kumpulan artikel, artikelnya bisa macam-macam, bisa tips, bisa tutorial, bisa review, bisa usulan-usulan itu tips ya, itu gitu ya, terus, kadang-kadang bentuknya video, kadang-kadang bentuknya, apa lagi, apa, cerita panjang gitu, dan itu semua sebenarnya bisa di share, dimana kalau kita share, terus orang ngeklik itu, dia bisa langsung melihat ceritanya secara lengkap, gitu ya, ya, jadi ini, kalau buat aku ngebantu banget, untuk downline-downline, yang, kayak tadi tuh, dia belum pede foto sendiri, sama sabunnya mungkin, belum pede, nge-video-in diri sendiri-diri, belum tahu angle-nya dan lain-lain, tapi kan harus tetap ada yang di-uploadnya, gitu ya, yuk kita upload aneka tips dan tutorial kecantikan dari si Beauty Edit ini, teman-teman, ya, oh ya, kalau nggak salah nih, di Beauty Edit juga ada bagian yang namanya recommendation, ya, novia, nah, jadi teman-teman, kalau sarannya Mbak Nat, recommendation itu, dia biasanya banyak diisi oleh, si para leadersnya Oriflame, teman-teman, tapi sebelum kita main share, dibaca dulu yuk, ya, dibaca dulu, kadang-kadang ada loh rekomendasi yang kontennya negatif, gitu, jadi yuk kita baca dulu, jangan asal nge-share, gitu ya, teman-teman, pada saat kita, apa, mau nge-click, gitu, dibaca dulu sampai habis, karena, apa namanya, rekomendasi orang itu sampai bawah, biasanya teman-teman, gitu, harus, harus kita scroll dulu, gitu, ya, oke, ini sama Mbak Novi langsung di-click-clickin, apa, contoh-contoh yang ada di Beauty Edit, Nah, ini sebetulnya, oh masih ada, nah, itu kan kebetulan maskara yang itu tuh, itu juga sedang ada, apa, lagi heboh-hebohnya juga, bulan ini, teman-teman, belum lagi si loose powder ini, gitu ya, pokoknya, kita tuh nggak bakal kehabisan ide, kalau, bilang nggak ada, nggak bisa Mbak, aku belum kenal Oriflame, aku belum ina-inu, dan lain-lain, gitu ya, nggak ada alesan, teman-teman, karena idenya semua, udah disiapin sama Oriflame Beauty Edit, terus recommendation, terus, apa tadi yang beror, Oriflame social media, gitu, ya, aku boleh lanjut ya, Novi, masuk ke yang berikutnya, teman-teman, nah, ini adalah soal sebarkan konten, lanjut aja langsung, jadi Mbak Nat kali ini, mau ngasih tips yang berhubungan sama si konten, yang harus disebarkan tadi, yuk, kita ke slide yang kedua, ya, di slide yang kedua, aku mau ngingetin dulu, teman-teman, kalau mau nge-share konten, nge-share-nya mau kemana nih, gitu ya, karena, beda-beda teman-teman, walaupun, sekarang nih misalnya, gitu, kalau di Facebook, kalau pun, bentuknya, adalah memanjang, yang ala, apa, instastories, dia masih akan tetap kebuka, tapi sebelum orang klik, dia, tampilannya mungkin, mungkin akan ada yang ketutupan, padahal tadi kata Mbak Mi, 7 detik pertama, orang sudah harus tertarik, ngeliatnya, gitu, jadi, jangan nunggu dia nge-klik dulu, dengerin, dan lain-lain, berarti kan ya, berarti dari tampilan awal aja, kita udah harus langsung berasa, oke, aku pengen nge-klik nih, gitu, nah, sarannya Mbak Nat, makanya harus memang agak, mau repot, gitu, dibedakan, kalau nge-post sesuatu ke, Facebook, Instagram, dan sekarang WhatsApp, ya, WhatsApp itu termasuk, kenapa aku masukin WhatsApp, termasuk yang lagi banyak dipakai sama, donen-donen Mbak Nat nih, gitu, ya, sebenarnya dari zaman dahulu kala sih ya, tapi ternyata sekarang, even WhatsApp story pun, teman-teman, itu menghasilkan penjualan, ya, jadi, harus diperhatikan sekali lagi, dari soal Facebook, Instagram, dan WhatsApp, kenapa sih harus dibedain Mbak Nat, feed-nya, story-nya, IGTV, dan lain-lain, gitu ya, yang jelas, kita gak bisa langsung upload ke IGTV, kalau kita kurang dari satu menit, kalau gak salah, ya, sementara, kalau mau nge-upload sesuatu di story, itu pun, ingat gak, tadi Mbak Elna bilang, jangan lebih satu menit, ada alasan lain, kalau buat aku ya, supaya orang juga tidak bosan, tapi nge-upload sesuatu di story, sarannya Mbak Nat, sebaiknya maksimal 59 second, kenapa Mbak Nat lagi seneng-senengnya nih, bikin video ngedit-ngedit gitu ya, nah, terus, aku ternyata nih, beberapa kali, keasikan bikin videonya panjang, satu menit, lima second misalnya, terus aku langsung bagiin ke downline-downline, langsung-langsung, ayo gitu upload ya, ke story masing-masing gitu, begitu mereka upload, ternyata si buntutnya, yang tadi sisanya 5 detik itu, dia gak ke-upload teman-teman gitu, kok Mbak Nat ke-upload gitu ya, ternyata Mbak Nat masih pakai apps lain, buat nge-cut dulu satu-satu gitu, nah, setelah itu, jadi pelajaran buat aku, kalau membuat video dan lain-lain, usahakan, jangan lebih dari 59 second, kenapa? karena, itu tadi gitu, supaya memudahkan downline-downline, kita gak perlu mikir lagi, gak perlu download apps lagi banyak-banyak ya, teman-teman, untuk meng-upload sesuatu, yang disediakan sama upline, ataupun sama oriflame, ya, jadi ingat Facebook, Instagram, WhatsApp, kita bisa cari kok, teman-teman bisa cari, atau, yang suka pakai kanva, pasti tahu deh, kalau ukuran itu sudah dianjurkan masing-masing, kalau Facebook tuh ukurannya begini, kalau Instagram story tuh sebaiknya begini ya, kalau WhatsApp story, kita bisa langsung pakai Instagram story, teman-teman, oke, aku cuma mau cepat soal katalog bisnis, teman-teman, jadi, ternyata, kalau teman-teman pakai WhatsApp bisnis, jangan lupa, ada bagian yang namanya catalog, catalog ini, bisa kita masukkan, misalnya, katalog, jangan katalog, 30 halaman sih ya, kalau saran aku, ambil misalnya 5 produk hero, tadi kan, kata Ilna, harus ada hero, nah, 5 produk hero itu boleh kalian masukkan di katalog bisnis, atau, kayak aku nyobain, aku bikin nih banner yang, nyeritain soal apa sih bisnis oriflame itu, gitu ya, aku bikinnya hanya dalam 5 banners, terus aku masukin, aku upload di si katalog bisnis, ya, gitu, jadi, dan itu ukurannya, ukurannya bisa yang, apa, memanjang, kayak, Instagram stories, gitu, tapi, kalau ukurannya memanjang, pada saat orang ngeklik profil kita, kepotong, teman-teman, sehingga, akhirnya aku memutuskan, oh, ini kayaknya bagusnya kotak, gitu, jadi, coba deh, teman-teman bermain-main dengan ukuran itu, supaya apa, supaya tercapai yang tadi Mbak Nik bilang, 7 detik, kita sudah langsung ngasih, impression yang bagus ke, apa, orang-orang yang kita harapkan jadi tertarik, ya, lanjut, lan off, sabar ya teman-teman, masih ada tigaan lagi, gitu, oke, ini sebetulnya banyak banget yang pengen aku ceritain, tapi waktunya kayaknya udah, udah mepet, jadi aku buru-buru, gak apa-apa ya, jangan lupa teman-teman, kalau, bikin banner, atau video, atau apapun, perhatikan selalu teks dan ukuran, ukuran tadi udah aku omongin ya, gitu, ukuran yang lebih penting lagi apa, kadang-kadang pada saat kita upload sesuatu ke Instagram stories, kita share sesuatu, misalnya nih, Oriflame kemarin ngebikin banner soal working from home, gitu, ternyata kalau itu langsung di upload begitu saja, untuk beberapa Android, dia akan melebar, sehingga gak cantik tulisannya, gak kelihatan semua, jadi, perhatikan, kita harus, sama kayak Mbak Nih mengenali angle, kita harus kenal si ukuran stories kita, Instagram kita, handphone kita sebenarnya teman-teman, kenapa, coba kecilin, misalnya gitu ya, kecilin, supaya border kanan, kiri, atas bawahnya, itu benar-benar pas, terus kalau teman-teman mau nambahin, misalnya, kadang-kadang kita nge-share nih, banyak yang nge-tagin Mbak Nat, gitu ya, pasti nih nge-taginnya soal social selling ini kan ya, gitu, terus nanti kalau misalnya aku mau komentar sesuatu, kadang-kadang ada yang ngasih komentar di bawah banget, padahal kalau teman-teman perhatikan, di bawah itu ada beberapa icon, iconnya kalau misalnya orang cuma ceklek-ceklek-ceklek terus, gak kebaca jadinya teman-teman apa yang kita sudah ketik, jadi yang namanya posisi, peletakan gitu, itu penting banget, kalau teman-teman lihat, hitam di atas kuning, kelihatan banget ya, langsung kebaca, aku yakin yang ada di handphone juga, apa yang mobile, gampang ngebacanya, aku yang minus dan plus bersamaan ini, jadi gampang juga, gitu ya, ini penting banget, karena, again, instastories, ataupun facebook stories, gitu ya teman-teman, orang main klik-klik-klik-klik, kalau kita bikin sesuatu muda di atas muda, let's say misalnya, teksnya aku ganti jadi putih nih, itu akan jauh lebih susah, apalagi kalau kecil, ya, jadi, jangan hanya sekedar, aku pengen berbagai macam warna, gitu, tapi perhatiin juga, ini gampang gak ya, dibaca sama orang, karena yang penting apa tadi, apa yang pengen kita share, itu kena sama orang lain, ya, lanjut, Mbak Nov, oke, mau banner atau mau video, ini tergantung isi atau durasi, teman-teman ya, jadi, kayak tadi, Mbak Net udah bilang, isinya juga penting, kalau misalnya teman-teman, mau katalog dibikin jadi video, kira-kira, bisa kebaca sama orang atau enggak, gitu ya, kalau menurut Mbak Net sih, enggak, jadi, sebenarnya, kalau kita mau posting sesuatu, katalog yang banyak teksnya, kemudian kita jadikan video, sebetulnya tidak terlalu, tidak terlalu maksimal hasilnya, gitu, jadi, perhatikan hal-hal yang kayak gitu, yang intinya adalah, orang, kalau misalnya dia ngeklik ini, dia langsung tertarik, dia dengerin, atau, dia harus micing-micing, gitu, matanya untuk benar-benar tahu, gitu ya, next, ke slide berikutnya, nah, yang ini sebetulnya ngasih tahu, bahwa, ini nanti ada hubungannya sama, contoh yang aku pengen kasih lihat, teman-teman, ada tips tentang mengedit, dan langsung dari apps Instagram, ya, bahwa segala sesuatunya itu jauh, lebih menarik, lebih elegan, kalau, apa tadi nih, bilang, kita nih kan, apa, kelihatan, udah kelihatan mahal banget, dilihat dari katalognya, dari kantornya, gitu ya, teman-teman, itu ternyata bisa dikasih lihat, dengan banner-banner, atau, materi-materi, yang justru semakin simpel, makin simpel, makin kelihatan mahal, ya, jadi, jangan masukin berbagai macam font, dalam banners, Oriflame udah ngasih satu banner, terus ditambahin lagi segala macam font ini, itu menjelaskan, biasanya, malah jadi menurunkan secara kualitas, langsung ke slide 6, oke, soft sell, atau hard sell, yang satu, Dian Dewi, pinjem fotonya, ya, tanpa izin ini kemarin, yang satu, kita bisa hard sell banget, kenapa aku masukin ini, teman-teman, karena tadi ada di depan, 80% itu, ingat gak, nge-share 80%, itu bisa juga soal conference, misalnya gitu ya, soal conference sih, kalau yang ini, aku mau kasihlah soal penghargaan Oriflame, Mbak Nath kasih tau aja, kalau yang satu, jelas kelihatan, hei, aku dapat mobil mahal, Alhamdulillah, naik level, yang satu lagi, kenapa sih Mbak Dewi nangis, ini, megang tangan upline-nya, ini nangis, waktu itu pulang dari, rekognisi, top 15 Indonesia, Alhamdulillah, Mbak Dewi waktu itu, pertama kali masuk, sebagai top 15 Indonesia, jadi dibalik itu, ada ceritanya, jadi jangan lupa, tadi ngomongin apa, caption yang diceritain sama, Mbak Nih, lanjut Nov, ini kayaknya terakhir, Yudis sabar ya, Yudis, oh, masih ada, to filter or not to filter, tadi Mbak Nih udah bilang ya, yang namanya nge-filter, tidak boleh, kalau kita mau, cerita soal make up, sama skincare, tapi jangan lupa teman-teman, sekarang ada yang namanya, augmented reality filter, ya, yang suka muncul tuh, segala macam, filter-filter, terutama di Instagram, di Snapchat, itu sekarang justru, lagi naik down, aku kemarin nge-search, beberapa artikel gitu ya, 2020, itu yang namanya, augmented reality filter, justru masih akan, kepake banget, dan itu masih akan, bermunculan terus, mudah-mudahan, Oriflame juga akan, segera ngeluarin ya, lanjut no, kalau mau bikin banner-banner, teman-teman, ini adalah salah satu contoh, yang Mbak Nek bikin, di mana, gambar-gambarnya, diambil di Oriflame, social media, yang polos-polos nih, cuman yang polos-polos, hanya untuk menunjukkan, ini downline ku dandan, dia pake produk ini, ini gitu ya, terus, kita bisa jadikan ini, sebuah rangkaian story, di Instagram story, di WhatsApp status, Facebook story juga, tapi kalau buat di Facebook, sebaiknya ini dijadikan satu, jadi jangan satuan, gitu ya, itu kenapa tadi, balik lagi, kenapa penting harus tau, media apa yang mau kita pake, oke, last one, last one, Mbak Nek mau kasih, apa namanya, ini namanya, tambahan aja sih, teman-teman, salah satu ide, buat kalau teman-teman, pengen bisa ngedit, tapi gak mau, pake tambahan apps apa-apa, percayalah, di dalam Instagram app sendiri, banyak sekali yang bisa kita lakukan, tapi ya, karena aku tau, aku bakal panjang jelasinnya, jadi hanya sempat ngasih satu video, nanti kalau teman-teman mau, insya Allah nanti aku bikinin lagi ya, boleh dikasih liat ke teman-teman, Mbak Nuff, pilih, 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 mau di upload, kalau ada tanggal pop up kayak gini, tinggal kecilin, dan geser ke trashcan di bawah, klik icon text, dan kemudian, pilih warna, supaya desain terkesan elegan, jangan pilih warna baru, tapi cari warna yang udah ada di banner itu sendiri, di sini Mbak Nuff, pilih warna chocolate even out, dan dengan menggunakan text, aku membuat garis-garis, dengan menggunakan dash berkali-kali, kemudian disesuaikan ukurannya, kalau pengen bikin garis yang sama buat di bawah, tinggal di copy, setelah itu kita place, lalu kita geser ke posisi yang kita mauin, jangan miring-miring kayak gini ya, sekarang kita tambahin sesuatu yuk, klik icon gif ini, lalu kita ketikin speech bubble, tunggu sampai muncul beberapa pilihan, kadang harus meng-loadin dulu ya, setelah itu pilih bubble yang mau dipakai, lalu sesuaikan ukurannya, habis itu kita ketikin sesuatu, tipsku adalah, jangan ngedit ketikan di atas gif, karena akan dikencetnya pindah posisi, jadi sesuaikan seluruh ukurannya, baru kita geser ke atas gif seperti ini, desain jadi beda, hanya dengan sedikit editan, dan itulah bagianku teman-teman, terima kasih banyak semuanya, insya Allah nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau kayaknya pas bareng-bareng ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih banget, oke teman-teman, ini mas ganteng, mas Yudistira udah deg-degan aja nih pokoknya, oke, untuk games berikutnya, teman-teman, kok games gitu ya, aktivitas atau aktivitas yang selanjutnya, buatlah konten yang menarik, menggunakan foto dari Oriflame Social Media, teman-teman harus kirim sama emailnya, ke srpoindonesia at gmail.com, ya kembali lagi, Novi mengingatkan, semua kegiatan yang tadi, foto, ya kan, foto before and after, terus deg-degitu, video produk, mau video atau tulisan, mengenai kisah produk kalian, sama buat konten yang menarik, tapi, menggunakan foto langsung dari Oriflame Social Media, ya teman-teman, semuanya dikirimin ke alamat email, srpoindonesia at gmail.com, dan ditunggu maksimum satu jam setelah selesai training, bentar lagi trainingnya selesai, teman-teman langsung kerjain PR-nya, oke, dan kembali lagi, ada hadiahnya juga ya teman-teman, sama body lotion, sama shower cream, love nature, oke, lanjut aja untuk pembicara terakhir, laki-laki kembali hadir di tengah wanita, jihela, mas gandang, Octavianus, yudistira, semangat pagi teman-teman, semangat pagi kakak Novi, hari ini aku mau jelasin tentang pentingnya, menyebarkan katalog, katalog itu adalah alat penjualan yang sangat penting, dan merupakan salah satu alat branding kita, kalau kita rajin minjamin katalog kekenalan kita, dan memperlakukan mereka sebagai teman, maka kenalan kita akan ingat, kalau kita adalah member Oriflame, sehingga dia akan menghubungi kita, kalau membutuhkan produk Oriflame, katalog juga merupakan alat jual yang sangat powerful, katalog didesain oleh tim khusus, dengan memperhitungkan aspek-aspek psikologi manusia, contohnya, kalau orang lihat buku, biasanya itu pasti lihat halaman depan, kemudian dibalik ke halaman belakang, kemudian halaman tengahnya ya dilihat, nah kalau teman-teman perhatikan katalog Oriflame, di halaman-halaman itu selalu banyak diskonnya, jadi kalau orang buka katalog Oriflame, itu begitu dia lihat halaman depan, itu diskon semua, dia lihat halaman belakang diskon, dia lihat halaman tengah diskon, jadi katalog Oriflame itu memang sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga dia bisa membuat orang yang melihat jadi pengen beli, nah pertanyaannya, kepada siapa kita bisa nyebarin katalog? kita bisa nyebarin katalog ke semua orang, baik yang sudah lama kenal akrab atau inner circle kita, maupun mereka yang tidak terlalu dekat dengan kita, atau bahkan ke mereka yang baru kita kenal, katalog dapat menjadi salah satu alat bantu untuk membuka pembicaraan dengan mereka, ya ini contohnya, hai kak, kenalin aku Yudistira, brand partner Oriflame, apakah kakak sudah tahu produk-produk baru di katalog Oriflame bulan ini? nah katalog itu ibarat tuku kita, makin banyak katalog berarti cabang tuku kita bertambah banyak, dan kita bisa nitipin katalog itu ke siapapun ya, dan dimanapun, contohnya misalkan kita ke dokter gigi, ke pusat kebugaran, kemudian ke tempat kerjanya kenalan kita, kita bisa titipin katalog di sana, nah sebagai seorang member Oriflame, teman-teman bisa membuat acara bedah katalog setiap ada katalog baru, untuk membahas produk-produk baru, kalau teman-teman punya produknya, akan lebih bagus kalau teman-teman buat dalam bentuk video unboxing, nah teman-teman juga bisa membahas tentang manfaat atau fungsi dari produk baru, maupun produk yang lagi diskon saat itu, tujuannya adalah supaya member-member dan konsumen teman-teman, tertarik untuk mencoba, dan dapat merekomendasikan produk tersebut kepada kenalan mereka, katalog yang kita sebarin kekenalan, itu nggak selalu harus dalam bentuk buku katalog cetak, kita juga bisa nyebarin katalog dalam bentuk digital, nah salah satunya adalah dengan cara mengajak member atau konsumen kita, mengunduh atau menginstall Oriflame Apps, untuk melihat katalog digital yang ada di dalamnya, nah nanti di slide berikut teman-teman bisa lihat ada video untuk menjelaskan hal ini lebih rinci, nah kita move on, nah di saat menyebarkan katalog, itu akan lebih efektif, kalau teman-teman juga menunjukkan produk favorit teman-teman, dengan cara membuat kisah produk seperti yang udah dibahas tadi, dimulai dengan problem yang dialami, lalu kenapa kok sampai tertarik mencoba sampai produk apa yang dipakai, dan bagaimana hasilnya, mengapa? karena pada dasarnya, orang itu suka membeli, tapi mereka nggak suka merasa dijualin, nah di poin ketiga ini, ini yang sangat penting teman-teman, teman-teman nggak boleh spamming atau menyebarkan katalog secara acak dan masal ke semua orang, hal ini akan membuat diri kita terlihat tidak profesional, dan karena mereka menganggap kita adalah partnernya Oriflame, maka tindakan kita dapat menodai citra atau image dari Oriflame itu sendiri, dan dampak yang lebih buruk adalah, orang itu akhirnya jadi sebel sama kita, dan akhirnya bukan hanya nggak mau beli produk kita, tapi nantinya dia juga nggak akan mau berteman dengan kita, next Kak Novi, Nah, di slide sebelumnya, saya udah jelasin bahwa salah satu cara untuk nyebarin katalog digital, adalah dengan mengajak member dan konsumen untuk menginstall Oriflame Apps, untuk melihat katalog digital yang ada di sana, video ini menunjukkan, gimana caranya seorang member memilih produk yang mau dipesan, melalui katalog digital yang ada di Oriflame Apps, teman-teman bisa lihat ya, jadi caranya simpel banget, tinggal masuk ke katalog, kemudian kalau ada gambar produk ditekan, kemudian nanti produknya muncul dari bawah, tekan beli, dia langsung masuk ke keranjang belanja, sangat-sangat simpel, ya lihat produk, produknya kemudian dipilih, pilih warna yang mana, ya, dia masuk ke keranjang belanja, simpel banget ya teman-teman, oke, nah, next Kak Novi, video berikutnya menunjukkan bagaimana caranya seorang konsumen melihat katalog Oriflame yang ada di Oriflame Apps, jadi setelah mengunduh aplikasi, konsumen dapat memilih negara Indonesia dan masuk sebagai pengguna non-member, lalu konsumen dapat memilih produk yang mau dibeli, setelah itu konsumen bisa mengirimkan pesanannya berupa link ke kita, dan kita dapat melihat pesanan konsumen itu di fitur order konsumen yang ada di Oriflame Apps, nah Kak Novi mungkin bisa diputerin videonya, next, selamat menikmati, 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 selamat menikmati 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 kapuacu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah tips selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berarti selamat menikmati 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 Jadi, teman-teman yang udah tahu jawabannya, langsung aja tulis di kolom question. Dan pemenangnya itu yang nulisnya tepat banget. Kodenya untuk body lotion 3481 dan shower cream 34830. Namanya Iren. Yeay, selamat ya Iren. Kamu mendapatkan hadiah untuk body lotion dan shower cream Love Nature Pampering ini. Oke, kalau kayak begitu teman-teman. Jadi, kesimpulannya untuk mengakhiri, sebelum mengakhiri untuk modul hari ini teman-teman. Sekarang saatnya teman-teman harus semuanya bisa mencoba dengan scan barcode yang ada, yang Novi Share. Di ini ya, teman-teman bisa kelihatan kan di layar ya. Teman-teman bisa langsung scan aja barcode-nya. Karena ada tiga video di situ yang kita share. Tapi yang satu video untuk Sustainability belum aktif ya teman-teman. Jadi, belum siap. Jadi, teman-teman bisa menyimpan. Itu adalah yang selamat datang di Oriflame yang pertama kali. Sama kisah produk. Tipsnya apa aja di situ dijelasin semuanya. Cus deh, pokoknya teman-teman langsung aja scan barcode QR-nya ya. Terus, nggak hanya untuk yang video-video itu aja. Tapi, teman-teman juga bisa untuk langsung mengakses scan barcode QR yang untuk Beauty Routine, Beauty Edit, sama Oriflame App. Jadi, kalau teman-teman belum punya, langsung aja install ya teman-teman. Pokoknya seru banget. Bisa kan? Harusnya sih bisa ya teman-teman. Ini udah aku share, langsung aja deketin kameranya. Terus, scan deh barcode-nya langsung aja. Itu pasti otomatis diarahkan menuju ke Oriflame App, teman-teman. Terus, kalau Beauty Routine sama Beauty Edit juga langsung diarahkannya ke situ. Masuk ke situ, Oriflame Business-nya. Oke, teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Dan yang ikut hari ini, jangan lupa harus menyelesaikan tiga. Karena modul social selling ini yang tadi kan ada share, ada invite, ada engage. Jadi, teman-teman harus tiga-tiganya sampai habis pokoknya, sampai final. Karena juga akan ada sertifikatnya. Terima kasih sekali lagi, teman-teman. Dan sampai ketemu lagi besok.